Jempol dulu bos ya, terima kasih. NS HBA Season 221, Puncak Angin Pelindung benua surga bela diri, Istana Abadi Musik Ilusi, juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tanya Tian Xi Xi. Saya hanya mewakili diri saya sendiri. Xi Yan menggelengkan kepalanya. Istana Abadi Musik Ilusi dan Istana S-Surgawi adalah pelindung benua surga bela diri. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam perjuangan duniawi dan biasanya hanya mengambil tindakan ketika era kegelapan datang. Situasi lain adalah jika ada seseorang yang mampu mengancam seluruh benua surga bela diri. Kemudian mereka juga akan mengambil tindakan. Menurut alasan itu, Xi Yan harus mengambil tindakan sekarang untuk menargetkan Long Chen, bukan membantunya. Kalau begitu jangan salahkan aku untuk ini. Tian Xi Xi tiba-tiba meludahkan seteguk darah ke spanduk pemanggil jiwa. Kekuatan dewa rusak meletus darinya, dan dunia yang sunyi muncul di belakangnya. Dunia itu dipenuhi dengan prajurit busuk dari saman kuno. Senjata dan baju besi mereka semua rusak dan membusuk. Apakah ini pemakaman dewa yang rusak? Setelah melihat dunia sunyi yang dipenuhi dengan kuburan tak berujung, tangisan kaget terdengar. Prajurit kuno itu merangkak keluar dari kuburan mereka. Mereka mulai mengaum dengan marah, membentuk pasukan raksasa yang menyerang. Mereka semua dipenuhi dengan aura pembusukan dan kematian, tetapi tekanan yang mereka berikan bahkan menakutkan para ahli Netter Passage. Ini adalah boneka korab dari era kuno jalur korab. Tepat sebelum tuan mereka meninggal, mereka menguburkan mereka di sini. Sekarang mereka dipanggil sekali lagi, kata seseorang. Xi Yan dengan ringan memetik senar sitarnya. Di masa lalu, musik sitarnya halus seperti awan dan air yang mengalir. Tapi kali ini, musiknya mengandung niat untuk membantai. Setiap kali dia memetik senar, riak akan menyebar dari seven strings si suppressing zider. Semua orang melihat bahwa dimanapun riak itu berlalu, hukum Tau Surgawi berubah. Krune dari Grandao diringkas menjadi pedang rahasia. Pedang rahasia itu melesat di udara seperti kilat, merobek kekosongan dengan suara tajam. Suara itu bergema dengan musik sitar, menambahkan nada sedih padanya. Pedang rahasia menusuk melalui boneka mayat dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tetapi bahkan ketika mereka mati, mereka tidak melolong kesakitan. Sebaliknya, mereka tampak santai dan bahkan bersyukur. Jiwa-jiwa yang telah diperbudak selama bertahun-tahun yang tak terhitung akhirnya dibebaskan, kembali ke surga dan bumi, kembali ke siklus reinkarnasi. Musik sitar mulai meningkat, semakin intens. Hukum dunia diringkas menjadi manifestasi raksasa di belakang Xi Yan. Dalam manifestasi itu ada wanita lain yang memainkan sitar. Namun, wanita ini tidak mengenakan jubah putih seperti dia tetapi gaun hitam. Dia memancarkan udara pembantaian yang tak ada habisnya. Wanita itu juga memiliki seven-string si suppressing cedar di depannya. Gerakan mereka identik, tetapi suara yang keluar dari mereka tidak persis sama. Musik sitar dari wanita dalam manifestasinya jauh lebih berdarah. Bagaimana, bagaimana dia bisa membangkitkan manifestasi ini? Ketika manifestasi Xi Yan muncul, para senior dari istana abadi musik ilusi sangat terkejut, termasuk kepala istana saat ini. Master istana juga master formal Xi Yan. Dia melihat ke arah seorang wanita tua di belakangnya. Grandown Master. Wajah wanita tua itu dipenuhi kerutan, dan suaranya serak. Manifestasi Xi Yan selalu menjadi musik surgawi melalui keabadian. Itulah satu-satunya manifestasi jiwa surga dari istana abadi kita. Namun, sekarang tiba-tiba berubah. Saya juga tidak bisa menjelaskannya. Namun, wanita itu dalam manifestasinya, meskipun wajahnya tidak jelas, auranya sangat mirip dengan salah satu nenek moyang kita. Kau mengacu pada. Iya, utusan surgawi ke-9. Dia tidak menempuh jalan menggunakan musik untuk mengintip ke surga. Dia adalah eksistensi yang berjalan di jalan pembantaian. Wanita tua itu mengangguk, ekspresinya agak gelap. Munculnya manifestasi ini di luar semua harapan mereka. Saat musik sitar dimainkan, pedang rahasia menembus udara. Ketika dia memetik senar sitar, itu seperti dia sedang menggambar busur yang menembakkan pedang rahasia. Musik sitar mengikuti pedang saat mereka terbang di udara, dan tempo tumbuh lebih cepat dan lebih cepat sampai itu adalah semburan pembantaian. Boneka mayat yang dipanggil Tian Shizi dapat digambarkan sebagai tak berujung, tetapi mereka tidak bisa mengimbangi serangan Xi'an. Tian Shizi baik dan sepenuhnya diblokir. Para jenius puncak sekarang telah diblokir. Tetapi para ahli lain dari berbagai kekuatan masih terus maju. Pakar Ras Batu dan keluarga Kaisar Darah sangat gila. Karena munculnya roh kepahlawanan leluhur mereka, tubuh mereka saat ini bermandikan cahaya surgawi, memberi mereka kekuatan yang lebih besar. Membunuh mereka semua. Pemimpin Ras Batu adalah yang pertama tiba di Dragon Blood Legion. Pakar top mereka, Longchen, Monian, Wilde, dan Guoran saat ini sedang melawan semangat heroik Kaisar Batu. Ini adalah saat terlemah Dragon Blood Legion. Keturunan Kaisar Darah, gunakan senjatamu untuk menuai hidup mereka. Balas dendam untuk Putri Kaisar. Basmi mereka, teriak kepala keluarga Sue. Membunuh. Keluarga Sue, Ras Batu, Keluarga Dongfang, Ras Kuno, Jalur Rusak, Aliansi Keluarga Kuno, Binatang Suan, Lembah Pil, semua ahli dari kekuatan kuat ini dibebankan. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk memusnahkan Dragon Blood Legion. Kamu pikir kamu mampu menghancurkan Dragon Blood Legion? Gu yang mencibir. Dragon Blood Legion mundur, berkontraksi ke dalam formasi pertahanan absolut mereka. Bocah bodoh, kamu akan membayar harga untuk tindakanmu hari ini. Teriak pemimpin Ras Batu. Gambar kepalan tangan raksasa mengembun di udara. Gambar tinju baru saja selesai mengembun ketika suara pedang yang keluar dari sarungnya terdengar. Garis cahaya pedang mengirisnya menjadi dua. Yue Zifeng telah kembali. Long Chen tidak ingin dia melawan Kaisar, jadi dia kembali untuk mempertahankan medan perang ini. Bahkan pemimpin Ras Batu tidak kebal terhadap pedang kinya. Pelanggaran kuat tapi pertahanan lemah. Aku bisa membunuhmu seperti membunuh ayam. Pemimpin Ras Batu melambaikan tangannya, mengirim semua ahli Ras Batu ke arah Yue Zifeng. Pembudidaya pedang adalah yang terlemah untuk beberapa serangan dari setiap sudut. Selama seseorang menyerang, itu akan berakibat fatal. Mereka baru saja mulai bergerak menuju Yue Zifeng ketika cabang Willow meledak dari kehampaan, berubah menjadi jutaan pedang tajam yang melesat ke arah para ahli Ras Batu. Cabang Liu Ruan sangat kuat namun masih setajam pisau. Pakar Ras Batu dengan cepat terjerat oleh mereka. Siapapun yang akhirnya terikat terjebak. Setelah itu, pasak kayu terbang dan menembus kepala mereka. Tongkat kayu itu memiliki tanda kuning gelap di atasnya, dan ketika mereka menusuk kepala mereka, mereka langsung mati. Tongkat itu jelas terbuat dari kayu, tetapi mereka memiliki energi logam. Bahkan pertahanan menakutkan Ras Batu tidak dapat memblokir mereka. Siapa di sana? Mengamuk pemimpin Ras Batu. Dia melepaskan pukulan, menghancurkan cabang-cabang Willow. Di dalam pohon Willow yang mengjulang tinggi di depan mereka, ada seorang wanita duduk dengan gaya lotus, tiang-tiang kayu tumbuh di belakangnya. Itu adalah Cuyao. Manifestasi Cuyao aktif di belakangnya, tetapi tubuh besar Liu Ruan menutupinya. Yang lain bahkan tidak tahu bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalam pohon. Manifestasinya adalah dunia hijau yang berkembang pesat. Ada sungai panjang yang membelah dunia menjadi dua. Energi kehidupan tanpa akhir mengalir keluar darinya, energi kehidupan yang dapat memelihara semua hal, energi kehidupan yang mewujudkan dao kehidupan. Serangannya tersembunyi di dalam serangan Liu Ruan. Kerja sama mereka mulus, dan dalam sekejap, ratusan ahli Ras Batu terbunuh. Ada semua kekuatan utama Ras Batu, dan kematian mereka membuat marah pemimpin mereka. Dia menyerang langsung ke arah Cuyao. Bulan angin tanpa akhir. Dia berada di tengah jalan ketika ruang di depannya runtuh. Bila angin yang menusuk telinga berputar ke arahnya dengan liar. Ledakan. Pemimpin Ras Batu sangat terkejut, dan dia melepaskan pukulan yang menghancurkan bila angin. Dia hampir tidak bisa melihat retakan yang muncul di tinjunya ketika dia melihat bila angin berubah menjadi bila angin yang lebih kecil yang melesat ke arahnya. Dia kemudian melompat. Rune menutupi tubuhnya dan membentuk baju besi yang kuat di sekelilingnya. Seperti besi yang menyerang besi, percikan api meledak ketika bila angin itu mengiris baju besinya. Banyak lubang tipis muncul di tubuhnya. Pemimpin Ras Batu merasa ngeri dengan ini. Itu adalah negara pertahanan terkuatnya. Dalam keadaan itu, dia tidak takut pada senjata apapun. Ketika dia bertarung dengan lelaki tua itu, Heaven Splitting Blade mampu menyebabkan beberapa kerusakan kecil pada tubuhnya. Tapi sekarang, bila angin ini telah mengirisnya dengan buruk. Dia berbalik dan melihat seorang wanita berjubah putih berdiri di langit. Bila angin tak berujung berputar di belakangnya, mengeluarkan suara sobek spasial. Wanita ini adalah Tang Wan R yang segera menggunakan salah satu serangan terkuatnya. Bila angin pertama hanyalah umpan, sedangkan akibatnya adalah pukulan membunuh yang sebenarnya. Dia belum sepenuhnya menguasai teknik ini, jadi dia tidak bisa mengunci targetnya. Jika dia tidak bisa memancing seseorang untuk menyerangnya secara langsung, itu akan sia-sia. Melihat bahwa gerakan yang begitu kuat tidak dapat menyebabkan cedera nyata pada pemimpin Ras Batu, Tang Wan R tidak tampak sedih sama sekali. Dia merentangkan tangannya, bila angin mengembun di masing-masing tangan. Bila angin ini berbeda dari sebelumnya, kedua ujungnya melengkung ke arah yang berlawanan seperti es. Mereka mulai berputar, dan bila angin di belakangnya tersedot seperti ikan paus yang mengisap air. Retakan muncul di ruang di sekitar bila angin. Hukum dunia sedang diiris. Tang Wan R tiba-tiba menekan bila angin bersama-sama, membentuk-bentuk wan. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di udara. Angin astral mengamuk di seluruh langit. Ekspresi pemimpin Ras Batu benar-benar berubah. Dia tidak tahu apa tingkat seni magis teknik ini, tetapi dia tahu bahwa jika dia terkena itu, dia mungkin kehilangan nyawanya. Dengan mendengus dingin, dia mundur, tidak ingin menghadapinya secara langsung. Namun, pada saat itu, dia terkejut menemukan bahwa dia diikat oleh cabang willow dari atas dan pancang kayu emas dari bawah. Tebasan bulan angin. Tepat pada saat ini, serangan menakutkan Tang Wan R meninggalkan tangannya dan menebas langsung ke pemimpin Ras Batu. Bab 2202 karena Anda sangat ingin mati, saya akan membantu Anda. Pemimpin Ras Batu meraung dengan marah, dan tubuhnya mulai membesar saat dia mencoba merobek ikatan Chu Yao dan Liu Ruan. Namun, dia meremehkan kekuatan mereka. Ini adalah taktik cepat yang telah mereka sepakati bahkan sebelum melawannya. Pertama, Yue Zifeng memperlambatnya, lalu Liu Ruan dan Chu Yao mengejutkannya, dan kemudian Tang Wan R akan menarik perhatiannya sehingga Liu Ruan dan Chu Yao bisa mengikatnya. Semuanya telah berjalan lancar. Pemimpin Ras Batu berjuang sekuat tenaga, dan sementara ranting-ranting pohon willow dan pasak kayu berderit, mereka tidak patah. Ledakan. Bila angin berputar liar Tang Wan R menebas kepala pemimpin Ras Batu, sebuah lubang hitam muncul di kehampaan tempat kepalanya berada. Ikatan Chu Yao dan Liu Ruan terpotong. Bila angin meledak, membelah tubuh pemimpin Ras Batu. Hidup dan matinya telah diputuskan dalam sekejap. Surga. Setiap ahli tercengang dengan ini. Pemimpin Ras Batu adalah seseorang yang berdiri di puncak era saat ini, tetapi dia telah dibunuh seperti ini. Bahkan orang tua itu terkejut. Dia telah bertarung melawan pemimpin Ras Batu sebelumnya dan tidak bisa mengalahkannya. Tanpa mempertaruhkan nyawanya sendiri, lelaki tua itu tidak percaya diri untuk melakukannya. Itulah seberapa kuat keberadaan pemimpin Ras Batu itu. Tapi Yue Zifeng, Liu Ruan, Chu Yao, dan Tang Wan Er berhasil membunuhnya dengan sangat cepat. Pada saat ini, kepala keluarga Suetiba dari arah lain. Dia memegang duri air di tangannya, dan kidarah yang mengerikan meledak darinya. Yang menghadapnya adalah peri yang terlihat seperti baru saja keluar dari lukisan. Dia berdiri di atas punggung cloud. Mengki membentuk segel cepat. Kekosongan meledak dan dunia meredup. Satu demi satu sosok raksasa muncul di langit. Ada sepuluh binatang ajaib. Semuanya sebesar gunung. Ada burung phoenix, drek, kura-kura, binatang petir, serigala tulang pedang. Semuanya memiliki aura yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Binatang ajaib peringkat ke-12 puncak. Kepala keluarga Sue juga melompat ngeri. Sepuluh binatang ajaib itu kemudian membuka mulut mereka pada saat yang sama, melepaskan sepuluh serangan pada para ahli yang akan datang dari keluarga Sue. Akibatnya, bahkan kepala keluarga Sue tidak dapat memblokir kekuatan gabungan dari sepuluh binatang ajaib peringkat 12 puncak. Dia langsung hancur berkeping-keping tanpa ketegangan. Sepuluh binatang ajaib peringkat ke-12 puncak ini berasal dari dunia liar. Mengki telah menangkap mereka sebelum pertempuran. Biasanya, Beast Tamers hanya bisa menaklukkan Magical Beast yang lebih lemah dari mereka sendiri. Menaklukkan Magical Beast pada level yang sama dengan mereka sangat berbahaya, karena Magical Beast yang lebih kuat mungkin tiba-tiba berbalik melawan tuannya. Itu adalah kejadian umum. Ada pun menaklukkan binatang ajaib yang lebih kuat dari mereka. Itu bahkan lebih berbahaya. Bahkan untuk Mengki, menundukan 10 dari mereka adalah batasnya. Jika dia mencoba untuk menaklukkan mereka lagi, dia tidak akan memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mempertahankan kontrol yang cukup ketat atas mereka. Akibatnya, dia tidak akan 100% percaya diri pada mereka mengikuti semua perintahnya. Tidak hanya itu akan mengurangi kekuatan tempurnya secara keseluruhan, tetapi bahkan akan ada beberapa bahaya dari binatang ajaib yang menyerangnya. 10 binatang ajaib ini sangat cocok dengan tingkat kekuatannya saat ini. Tanpa ikatan spiritualnya, tidak mungkin binatang ajaib bodoh ini bisa mengerti bagaimana bekerja sama seperti yang baru saja mereka lakukan. Selanjutnya, mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk serangan ini dengan sangat cepat. Mengki telah melatih mereka untuk waktu yang lama untuk menggunakan serangan gabungan ini. Sekarang 10 binatang ajaib peringkat 12 puncak ini menyerang bersama-sama. Dengan semua kekuatan mereka terkonsentrasi bersama, mereka membunuh kepala keluarga Sue dalam satu pukulan. Binatang ajaib itu tiba-tiba mulai mengaum dan menatap ikatan spiritualnya. Ekspresi mengki berubah. Setelah melihat darah, binatang ajaib ini mulai memasuki kondisi mengamuk. Pada saat ini, metode terbaik adalah memberi mereka beberapa pil spiritual untuk memberi mereka pelajaran. Namun, sekarang bukan waktunya untuk itu. Mengki memberi mereka satu perintah sederhana, dan mereka mulai menerkam para ahli yang masuk. Binatang ajaib peringkat ke-12 ini menyerang para ahli dari berbagai kekuatan, dan para ahli itu melarikan diri seperti angin. Jangan takut, mereka hanya binatang ajaib yang tidak punya otak. Fokus pada kelemahan mereka, teriak seorang ahli binatang suan. Dia mengirim serangan ke pangkal paha serigala angin. Serigala angin itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga, saat setengah dari anggota tubuhnya yang ekstra terpotong. Itu membanting cakar ke penyerang menyelinap, membunuhnya, dan kemudian melepaskan bola angin melalui mulutnya yang meledak melalui musuh di sekitarnya. Meskipun orang-orang melarikan diri ke segala arah, beberapa orang tidak lolos tepat waktu dan tercabik-cabik. Lagipula, magical bis peringkat ke-12 puncak adalah eksistensi yang sebanding dengan ahli Netter Passage langkah keempat. Kecerdasan mereka rendah, tetapi itu tidak berarti bahwa kekuatan penghancur murni mereka rendah. Yang lain terus menyelinap menyerang serigala. Satu orang menghancurkan gonatnya yang membuatnya berguling-guling di tanah. Bunuh itu. Melihat peluang, para ahli lain menerkamnya, menyerang dengan cepat untuk memastikannya tidak bisa bangkit kembali. Tidak, lari, teriak seseorang. Pakar Raskuno itu memperhatikan bahwa serigala angin mulai mengembang. Ledakan. Sebuah ledakan besar meledakan para ahli di sekitarnya. Ledakan serigala angin menewaskan sedikitnya 10 ribu ahli. Sembilan binatang ajaib yang tersisa terus menyerang dengan gila-gilaan, tetapi ada terlalu banyak musuh, dan tubuh mereka yang besar memudahkan orang lain untuk menyerang titik lemah mereka. Tiga lainnya dengan cepat terbunuh, tetapi mereka juga meledakan diri mereka sendiri sebelum mati, membunuh banyak orang. Dengan hanya enam yang tersisa, mereka dengan cepat menjadi sasaran. Para ahli telah tumbuh lebih pintar, dengan fokus pada serangan jarak jauh. Dengan hanya enam dari mereka yang tersisa, Mengki mampu mengendalikan mereka dengan lebih mudah. Dia membentuk segel tangan yang cepat, mengendalikan mereka dalam pertempuran. Salah satu tetua jalur rusak telah menyelinap di belakang salah satu pantat mereka untuk serangan diam-diam, hanya untuk binatang ajaib itu tiba-tiba mengangkat kakinya dan meremasnya menjadi pasta daging. Bunuh bistamer itu. Orang-orang mulai berteriak dan menunjuk Mengki. Dengan dia mengendalikan binatang ajaib, sangat sulit untuk menyelinap menyerang mereka. Cloud, kamu bisa memimpin para prajurit dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Saya memiliki perlindungan ruyan di sini. Mengki terbang dari punggung Cloud. Para ahli dari berbagai kekuatan mulai melawan Dragon Blood Legion. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow membutuhkan Cloud untuk memimpin mereka. Cabang-cabang pohon willow turun dari langit, membungkus Mengki dan menariknya ke dalam pohon willow yang mengjulang tinggi. Di sini, tidak ada yang bisa melukainya, sementara dia bisa fokus mengarahkan enam binatang ajaib. Enam binatang ajaib mulai bertarung dengan benar sekali lagi, bekerja sama. Untuk sementara, musuh tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Adapun sisa Dragon Blood Legion, mereka berada dalam pertempuran yang intens. Menghadapi tsunami musuh, mereka masih tak kenal takut. Pedangki menyapu udara. Sayangnya, apa yang mereka hadapi pada dasarnya adalah kekuatan terkuat dari seluruh benua. Di bawah tekanan besar itu, formasi mereka mulai retak. Inti dari formasi adalah si Achen mengendalikan banyak hal, tetapi bahkan dia tidak berdaya. Kekuatan jutaan ahli kuat yang menyerang sekaligus terlalu banyak. Cedera mulai muncul di antara para prajurit Dragon Blood, tetapi para prajurit penyembuh dengan cepat memulihkan tubuh mereka. Ini adalah pertempuran tanpa ampun dan berdarah. Dragon Blood Legion nyaris tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Tapi Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang melindungi langit berada di bawah tekanan besar, dan korban mulai muncul di antara mereka. Tentu saja, di sisi lain, banyak ahli dibunuh. Mayat dan senjata mereka ditumpuk di pegunungan. Sungai darah mengalir di tanah. Hahaha, betapa menyenangkannya. Dragon Blood Legion sebenarnya bisa bertarung sedikit. Kalau begitu biarkan Ras Iblis Lautku menguji seberapa kuat dirimu. Tiba-tiba, tawa arogan terdengar, dan hati para prajurit Dragon Blood menjadi dingin. Suara itu familiar. Itu adalah suara pria ular laut enam tanduk. Langit dan bumi bergetar ketika pasukan Iblis Laut Raksasa kembali, dipimpin oleh manusia ular laut enam tanduk. Mereka tidak benar-benar pergi. Sebaliknya, mereka berencana membiarkan kedua belah pihak bertarung sambil menuai keuntungan. Long Chen, bukankah kamu sangat arogan? Kalau begitu biarkan saya melihat bagaimana Anda menyelamatkan teman-teman Anda. Saya akan memastikan Anda secara pribadi menyaksikan mereka mati. Cemo pria ular laut enam tanduk, manifestasinya sekali lagi muncul. Dia melepaskan pukulan kuat yang benar-benar menyelimuti seluruh Dragon Blood Legion. Chu Yao dan Liu Ruan keduanya memiliki firasat buruk, dan mereka bergabung untuk memanggil dinding kayu raksasa. Akibatnya, dinding kayu itu hancur berkeping-keping. Kekuatan pria Six Horn Sea Serpent itu terlalu menakutkan. Hanya Long Chen dan Wilde yang bisa melawannya. Ledakan. Pria Six Horn Sea Serpent sekali lagi melepaskan pukulan, yang mendarat di formasi prajurit Dragon Blood. Lusinan prajurit terlempar ke belakang, batuk darah, melemparkan formasi ke dalam kekacauan. Tidak baik, ekspresi Xia Chen berubah. Dengan formasi yang rusak, musuh mereka dapat menyerang. Mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada Dragon Blood Legion untuk mengatur formasi lagi, dan pada saat itu, setiap prajurit akan berjuang untuk diri mereka sendiri. Itu pasti akan mengakibatkan banyak korban. Hahaha, mulai hari ini, legion nomor satu dari benua surga bela diri adalah sejarah. Pria ular laut enam tanduk itu tertawa dan mengangkat risulanya. Itu menyala dengan cahaya, dan dia tidak memberi legion darah naga ruang bernafas. Dia menyerbu masuk. Di langit, Rambut Long Chen berdiri karena marah. Ini benar-benar telah kembali. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Will Day, ambil tempatku. Petik 2 Long Chen mengatupkan giginya dan tiba-tiba meninggalkan medan perangnya. Dia mengangkat tangan, dan teratai api raksasa muncul. Nyanyian suci mulai terdengar di langit dan bumi. Bab 2203 banding 2203 Kitab Suci Nirvana Pakar Pilfali menatap kaget saat teratai api raksasa muncul di langit. Keberadaannya membuat medan perang terbakar. Setelah itu, bintang-bintang mulai muncul di atas kelopak bunga teratai api. Pertama, lalu dua, lalu tiga. Dengan setiap bintang tambahan, teratai api bergemuruh. Akhirnya, pada lima bintang di setiap kelopak, dunia mulai bergetar. Dragon Blood Legion, kumpulkan formasi Dragon Blood Empyrean. Teriak Xia Chen, para prajurit Dragon Blood buru-buru berkumpul, tanda naga muncul di dahi mereka. Setelah itu, lapisan cahaya mengembun di sekitar mereka, para murid dari Heaven Splitting Battlesack, Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan Gerbang Mo. Pria ular laut enam tanduk itu pucat. Serangan dari Long Chen ini belum datang, namun semuanya sudah terbakar. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Ekspresi Long Chen jahat. Dia telah berhasil meningkatkan lotus api pemusnahan dunia menjadi lima bintang, tetapi ini adalah batasnya saat ini. Jika serangan ini dilepaskan, maka semua bentuk kehidupan di pusat medan perang akan terhapus. Meskipun Xia Chen memiliki formasi pelindungnya, Long Chen tidak yakin bahwa formasi itu dapat bertahan. Namun, jika dia tidak mengambil tindakan, maka seluruh Dragon Blood Legion akan dimusnahkan. Setidaknya dengan cara ini, ada beberapa harapan. Dia harus mengambil risiko. Teratai api mengamuk dan langit mulai runtuh. Teratai api besar jatuh dari langit. Ini benar-benar pukulan yang menghancurkan dunia. Xia Chen, kamu harus bisa bertahan. Hati Long Chen menegang. Pria ular laut enam tanduk melolong marah. Dengan lima ahli puncak ras iblis laut lainnya, dia memanggil perisai raksasa yang melindungi mereka. Pada titik ini, berlari hanya akan memunggungi bahaya. Maka mereka pasti akan dimusnahkan. Tepat saat teratai api hendak mendarat di tanah, sebuah tangan raksasa menangkapnya. Long Chen tercengang. Pada saat itu, dia kehilangan hubungannya dengan teratai api. Dia tidak bisa merasakannya atau mengendalikannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui dalam hidupnya. Orang apa yang memiliki kemampuan seperti itu? Pada saat itu, tekanan besar muncul, yang menyebabkan dunia bergetar. Setiap ahli menegang dan menemukan bahwa mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyingkat energi mereka untuk pertempuran. Teratai api pemusnahan dunia yang bagus. Meskipun belum mencapai batasnya, ia sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, meskipun menghancurkan dunia itu mudah, penciptaan itu sulit. Jika hanya membawa kehancuran dan bukan kehidupan baru, itu tidak bisa menjadi seni puncak. Sebuah suara lembut terdengar, suara yang bergema dengan dunia. Di langit, seorang pria berjubah putih muncul. Teratai api sekarang ada di tangannya. Saat pria berjubah putih itu muncul, setiap manifestasi di medan perang menghilang. Tiba-tiba, bayangan kabur di atas langit menghilang, dan sinar matahari yang cerah menyinari tanah. Udara berdarah dan liar dimurnikan. Empirins tidak bisa lagi merasakan Tao Surgawi. Semua hukum Tao Surgawi berputar di sekitar satu orang itu. Semua Tao bersujud ke arahnya. Berdaulat. Semua orang buru-buru bersujud. Kedatangan Soverein adalah sesuatu yang menaklukkan semua yang lain. Itu adalah dorongan naluriah dari lubuk jiwa mereka. Semua orang berlutut, termasuk bulu surga Witaois, lelaki tua itu, dan Ku Jianying. Yu Xiaoyun, Xie Wen Tian, Zhong Xiang, Peng Wan Li, Long Jun Chang, Dilong juga berlutut. Bahkan Peripil, Tian Shizi, dan Dong Mingyu berlutut. Seorang Soverein adalah eksistensi tertinggi. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan untuk menekan semua yang lain selama berabad-abad, tetapi mereka juga telah melindungi benua surga Beladiri. Siapapun yang tinggal di benua surga Beladiri merasakan rasa syukur dan hormat yang tak ada habisnya untuk penguasa. Hanya mereka yang benar-benar tak tertandingi. Moli. Kaisar darah menatap kaget. Bahkan tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat. Pria berjubah putih ini tepatnya Soverein Moli. Dia benar-benar muncul pada saat seperti itu. Soverein Moli memandang kaisar darah dan menggelengkan kepalanya. Debu ke debu, bumi ke bumi. Pergilah dengan damai. Jangan menggunakan lebih banyak keberuntungan karma keluarga Anda. Biarkan dirimu menjadi nyala api yang membara. Soverein Moli melambaikan tangan. Akibatnya, semua orang merasakan kompresi ruang, dan kemudian kaisar batu dan kaisar darah meledak, berubah menjadi rune yang bergabung kembali ke langit dan bumi. Dia membunuh roh kepahlawanan kaisar dengan lambayan tangannya. Hati Longchen bergetar. Seberapa kuat penguasa. Bukankah dikatakan bahwa kaisar mampu menantang penguasa? Lalu mengapa roh kepahlawanan mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan? Saat ini, semua orang berlutut di tanah. Binatang suan sedang berbaring dengan kepala menyentuh tanah, dan bahkan binatang ajaib dari mengki yang tidak berotak patuh sekarang, tidak berani bergerak. Hanya Longchen yang masih berdiri di udara, menatap Soverein Moli. Soverein Moli juga menatap Longchen. Tangan Soverein Moli bergetar sedikit, dan lotus api pemusnahan dunia menghilang, energinya kembali ke dunia. Adik laki-laki, aku yakin kamu tidak berharap melihatku lagi, kan? Soverein Moli tersenyum pada Longchen. Mendengar Soverein memanggil Longchen, adik, dan, lagi, semua orang tercengang. Mereka saling kenal. Hanya melihat Soverein membuat mereka sangat emosional. Penguasa adalah eksistensi legendaris. Tapi Soverein Moli ini tidak hanya berbicara dengan Longchen, tetapi juga memanggilnya saudara, dan dia bahkan mengatakan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Situasi seperti apa itu? Bos, benar-benar bos. Dia bahkan tidak memberi tahu kami tentang hal yang luar biasa. Saya bisa membual tentang ini seumur hidup. Di antara kerumunan, Guoran merasa cukup mengagumi Longchen hingga bersujud ke arahnya. Ekspresi Yu Xiaoyun dan yang lainnya berubah setelah mendengar Soverein berbicara kepada Longchen seperti ini. Mereka punya firasat buruk. Seseorang yang bisa menerima sebutan yang begitu dekat dari Soverein tidak mungkin menjadi pengkhianat dari benua surga bela diri. Hanya satu panggilan saudara ini sudah cukup untuk menghancurkan desas-desus mereka. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan muncul. Saya bahkan berpikir bahwa beberapa ahli tertinggi telah datang untuk memukuli saya. Aku hampir membuat diriku kesal. Longchen tersenyum pahit. Dia benar-benar ketakutan barusan. Jika seorang penguasa ingin menargetkannya, maka 10 ribu nyawa pun tidak akan cukup. Ada eksistensi tertinggi di dunia ini yang disebut Soverein. Tidak ada yang bisa menolak penguasa. Beitang Rusuang diam-diam melirik Longchen dan menghela nafas. Orang ini benar-benar monster. Bahkan ketika berbicara dengan Soverein, dia berbicara dengan sangat ceroboh. Nyalimu cukup besar. Anda tidak menjelaskan diri Anda sehingga Anda bisa membunuh semua orang melawan Anda. Tidakkah menurutmu itu terlalu kejam? Tanya Soverein Moli. Ekspresi Ku Jianying dan yang lainnya berubah. Apakah Soverein Moli tidak puas dengan Longchen? Longchen dengan acu tak acu berkata, saya tidak punya pilihan lain selain menjadi ganas jika saya ingin hidup. Saya tidak memiliki prestise penguasa untuk membuat orang tidak dapat meragukan saya. Saya juga tidak memiliki aspirasi besar dari penguasa. Saya tidak mampu berpikir untuk seluruh benua sambil mengabaikan diri saya sendiri. Saya hanya orang biasa yang ingin hidup untuk orang yang saya cintai. Jika orang lain ingin menyakiti orang-orangku, maka bahkan jika aku harus menghancurkan dunia ini, bahkan jika aku harus menderita kutukan abadi di neraka, aku tidak akan keberatan. Mereka lah yang menginginkan aku mati, jadi mengapa aku tidak bisa menjadi jahat? Mengapa hidup mereka lebih berharga daripada saya? Yang saya inginkan hanyalah hidup damai dengan orang-orang yang saya cintai, tetapi beberapa orang menolak untuk membiarkan saya, jadi saya tidak punya pilihan lain. Ketika alasan tidak berhasil, saya terpaksa membunuh, karena saya ingin hidup. Longchen memandang Soverein, suaranya sedikit lebih keras dari yang dia inginkan karena dia masih penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Perasaan itu tidak hilang hanya karena penampilan seorang Soverein. Soverein Molly tersenyum. Saya tidak mengkritik Anda, saya juga tidak mengkritik orang lain. Saya hanya mengambil tindakan hari ini karena ini adalah misi saya, untuk menghindari pembantaian pasukan inti benua surga bela diri satu kali. Sekarang setelah misi saya selesai, saya akhirnya bebas setelah mati selama bertahun-tahun. Petik 2. Kakak Molly, hati Longchen bergetar. Soverein Molly benar-benar tidak ada lagi. Untuk beberapa alasan, rasa sakit menghancurkan hatinya. Jadi bahkan penguasa akan mati. Longchen tahu bahwa Soverein Molly mengatakan bahwa dia bebas berarti segel spiritualnya akan segera lenyap. Maka tidak akan ada lagi Soverein Molly. Senyum Soverein Molly melebar. Dia menepuk bahu Longchen. Aku sangat senang dipanggil kakak olehmu. Itu berarti Anda mengakui saya di dalam hati Anda. Petik 2. Bagaimana mungkin aku tidak mengakuimu? Anda adalah eksistensi tertinggi. Aku tidak pantas memanggilmu kakak. Longchen menggelengkan kepalanya. Itu adalah kebenaran. Dia sangat menghormati penguasa, tetapi kebanggaan dalam dirinya menolak untuk membiarkan dia memanggil saudara yang berdaulat dan menggunakannya sebagai kartu truf untuk mengintimidasi orang lain. Itulah mengapa dia tidak pernah memanggil saudara Molly sebelumnya. Namun, hari ini, dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakannya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi dalam hidup ini. Sebenarnya, dengan statusmu, akulah yang tidak pantas disebut saudara olehmu. Anda akan mengerti di masa depan. Longchen, maafkan aku, tetapi karma atas tindakanku hari ini akan diperhitungkan kepadamu karena kamu memanggilku saudara. Saya harap Anda tidak akan mengutuk saya di masa depan. Kali ini, Soverein Molly tidak berbicara keras, malah berbicara hanya kepadanya secara spiritual. Apa? Ekspresi Longchen berubah. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah ditipu. Bab 2204 banding 2204. Kamu akan tahu situasinya di masa depan, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi agar tidak menumpuk lebih banyak karma terhadapmu, kata Soverein Molly. Mengapa saya harus menanggung karma ini? Kau lah yang menyelamatkanku. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan menjadi karma ini, jelas itu bukan hal yang baik. Karena saya tidak memiliki satu orang pun yang dekat dengan saya di dunia ini. Saya tidak punya keluarga yang memanggil saya saudara. Saya sudah mati, dan Anda adalah satu-satunya yang dianggap dekat dengan saya di dunia ini, jadi Tau Surgawi secara alami akan memandang Anda sebagai keluarga saya dan menghitung karma ini terhadap Anda, kata Soverein Molly. Long Chen merasa tidak nyaman dengan karma ini, tetapi ketika Soverein Molly mengatakan bahwa Long Chen adalah satu-satunya keluarganya di dunia ini, dia merasa sedih. Bahkan keberadaan sekuat Soverein tidak memiliki satu pun teman dekat atau keluarga. Itu pasti keberadaan yang sepi. Baiklah, untuk bisa memanggilmu kakak itu sepadan. Saya akan menanggung karma apapun yang ada, kata Long Chen. Hahaha, aku tahu kamu tidak akan keberatan. Adik kecil, jalan di depan sulit. Hati-hati, Soverein Molly menepuk bahu Long Chen, ekspresinya sangat diharapkan. Setelah mengatakan itu, Soverein Molly melihat melalui kerumunan. Ketika tatapannya jatuh pada bulu surgawi Taoist, dia tersenyum. Jadi itu adalah keturunan dari seorang teman lama. Kamu adalah keturunan Luo Xing Chen, kan? Soverein Molly muncul di depan Taoist Heavenly Feather. Iya, Soverein, bahkan dengan basis dan posisi budidaya Taoist Heavenly Feather, dia gugup di depan Soverein. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Adapun orang lain, mereka terkejut mendengar bahwa leluhur Taoist Bulu Surgawi adalah salah satu pengikut Soverein Molly. Sungai es membentang ke langit, dan pedang jatuh di antara bintang-bintang. Bagi Luo Xing Chen memiliki penerus yang memenuhi syarat sangat memuaskan. Sayangnya, pedang bisa menebas bintang-bintang, tapi tidak bisa menebas sungai waktu. Teman lama itu sudah pergi, tapi sungai itu masih ada. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Soverein Molly mengulurkan tangan dan membantu Taoist Heavenly Feather berdiri. Bulu Surgawi Taoist tidak tahu harus berkata apa. Dia terlalu emosional. Ada juga keturunan Wu Xing Yun. Soverein Molly tiba-tiba menoleh ke orang tua itu. Murid rendahan ini Wu Guangyuan menyapa Soverein Molly. Nenek moyang saya memang Wu Xing Yun, kata lelaki tua itu. Murid-murid Long Chen dan Heaven Splitting Battle Sekte semuanya terkejut. Mereka menatap lelaki tua itu. Dia tidak pernah berbicara tentang asal-usul ini. Apa yang kamu lihat? Semua wajah leluhur telah hilang oleh saya, jadi bagaimana saya bisa mengangkatnya? Marah orang tua itu. Hahaha, temperamen seperti badai musim semi. Kamu sama dengan Wu Xing Yun. Soverein Molly tertawa dan juga membantu lelaki tua itu berdiri. Orang tua, ini kakak laki-lakiku. Di masa depan, mari kita membahas senioritas kita dengan benar. Panggil Long Chen. Ekspresi lelaki tua itu segera menjadi gelap. Jika Soverein tidak hadir, dia akan menggunakan tongkatnya untuk memukul sekarang. Penguasa, karena kamu mendukung Long Chen, mengapa tidak melenyapkan orang-orang yang memfitnahnya? Mengabaikan Long Chen, lelaki tua itu mengajukan pertanyaan langsung yang menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Soverein Molly menggelengkan kepalanya. Siapa bilang aku mendukung Long Chen? Long Chen dan saya bisa disebut saudara, tetapi saya tidak akan ikut campur dalam dendamnya. Satu-satunya alasan saya mengambil tindakan adalah karena ini adalah misi satu kali. Sekarang misi saya selesai, saya akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Lagipula aku sudah mati. Saya tidak lagi memiliki tanggung jawab atas dunia ini. Masa depan benua surga bela diri akan ada di tangan Anda. Apakah benua itu akan bertahan atau tidak? Itu terserah Anda. Jangan berharap orang lain datang menyelamatkan Anda atau benua. Anda hanya memiliki diri Anda sendiri untuk diandalkan. Kita sudah berada di masa lalu dan telah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Apakah Anda dapat melewati kesengsaraan yang akan datang terserah Anda? Petik 2 Berdaulat, orang tua itu tiba-tiba menemukan bahwa Soverein Molly mulai memudar. Soverein Molly melambaikan tangannya dan melanjutkan, karena tindakanku kali ini, segel yang aku tinggalkan akan mulai melemah. Dalam tiga bulan, segel akan pecah dan ras darah akan dapat melewatinya. Semuanya, lakukan yang terbaik. Suara lembut Soverein Molly masih terdengar di udara, tapi sosoknya telah menghilang. Duka memenuhi hati yang tak terhitung jumlahnya. Para penguasa telah mati, dan ini dinyatakan secara pribadi oleh seorang penguasa. Dengan kata lain, bahkan ketika ras lain menyerbu benua, tidak ada yang akan melindungi mereka. Semua harapan mereka berubah menjadi ilusi. Tanpa perlindungan penguasa, rasanya seperti gunung menghancurkan hati mereka. Mereka tidak bisa bernapas. Semua orang terdiam. Soverein Molly telah menghilang, sementara roh heroik Kaisar Darah dan Kaisar Batu telah dihancurkan dengan lambayan tangannya. Para ahli yang hadir secara pribadi memberikan kesaksian tentang cara para penguasa yang tak tertandingi. Orang-orang akhirnya mulai berdiri sekali lagi. Beberapa orang masih belum pulih dari keterkejutan melihat Soverein. Pada saat ini, cincin surgawi Longchen muncul, dan dia menembak ke arah ras iblis laut. Lebih tepatnya, dia menyerang pria itu dari ras ular laut enam tanduk. Chu Yao Dalam perjalanannya, Longchen berteriak bahwa Chu Yao langsung mengerti. Tiga daun zamrut muncul di punggungnya, dan dia menggunakan serikat roh kayu untuk berbagi yuan spiritualnya dengan Longchen. Longchen telah menghabiskan banyak energinya setelah bertarung selama ini, terutama melawan roh-roh heroik. Adapun lotus api pemusnahan dunia, itu telah menyedot hampir semua cadangannya. Dengan bantuan Chu Yao, dia tiba di depan pria ular laut enam tanduk, dan tanpa sepatah kata pun, menamparkan wajahnya. Pria ular laut enam tanduk belum pulih dari keterkejutannya, dan dia nyaris tidak bisa melihat sosok muncul di depannya sebelum dia dikirim terbang. Ular, kamu ingin bermain akal denganku hari ini, ya. Longchen meraih pria ular laut enam tanduk saat yang terakhir terbang kembali. Kemudian Longchen meraih dua tanduknya dan membanting lututnya ke wajahnya. Hidung pria ular laut enam tanduk itu patah, dan wajahnya amruk. Lendir dan air mata mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, tanduknya melepaskan sinar cahaya surgawi yang menembak kepala Longchen. Hati Longchen bergetar, dan dia berbalik, pada saat yang sama menendangnya. Enam sinar cahaya melewati wajah Longchen. Mereka begitu tajam sehingga mereka meninggalkan luka di wajahnya meskipun mereka meleset. Tendangan Longchen mendarat di dagu pria Six Horns si Serpen, dan suara patah tulang yang menyebabkan getaran terdengar. Membunuh. Baru sekarang ras iblis laut bereaksi dan menyerang Longchen. Pada saat yang sama, raungan marah datang dari Dragon Blood Legion saat mereka menyerang. Enam binatang ajaib raksasa menyerbu melalui iblis laut di bawah kendali mengki. Semua kekuatan Dragon Blood Legion sekarang terkonsentrasi pada ras iblis laut. Longchen, tunggu saja. Kami akan melunasi hutang kami di masa depan. Teriak pria ular laut enam tanduk. Ke enam tanduknya menyala sekali lagi, melepaskan serangan yang memaksa Longchen mundur. Mundur. Longchen terpaksa menghindar karena dia sekarang menggunakan yuan spiritual Cuyao, dan Cuyao telah menggunakan banyak yuan spiritualnya dalam pertempuran. Pria ular laut enam tanduk benar-benar berencana untuk mundur, tetapi kemudian setelah melihat ekspresi marah Longchen dan bagaimana dia tidak mengejar, dia berpikir dan memutuskan untuk mengubah rencana. Sebenarnya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum pergi. Pria ular laut enam tanduk tiba-tiba berubah menjadi ular laut raksasa. Tekanan mengerikan jatuh saat manifestasinya dari cincin laut surga bela diri muncul di belakangnya. Membuka mulutnya, bola cahaya raksasa mengembun, dan di dalam bola itu ada trisula tulangnya. Aku tahu kau akan menyukainya, bodoh. Longchen mencibir dan mengeluarkan batu bata cian. Dia menghancurkannya di ular laut. Batu bata cian tumbuh eksplosif sampai memenuhi langit. Ular laut raksasa tampak seperti loah di depannya. Pada saat kritis ini, Longchen telah mengeluarkan heaven flipping shell. Itu hancur seperti bintang di ular laut. Ledakan. Ular laut belum melepaskan serangannya ketika batu bata menghantamnya ke tanah. Gelombang bumi naik sementara pusatnya tenggelam lebih dalam daripada di tempat lain. Dia sebenarnya masih memiliki kartu truf. Orang-orang tercengang melihat bahwa Longchen masih memiliki trik mengerikan di lengan bajunya. Tanah di kejauhan meledak, dan sesosok raksasa terbang keluar. Itu adalah ular laut. Dia berlumuran darah, dan bahkan manifestasi cincin laut surga bela diri telah lenyap. Ular laut enam tanduk baru saja hampir terbunuh, dan manifestasinya telah rusak. Dia melarikan diri untuk hidupnya. Garis cahaya pedang menebas ke arah kepalanya. Melihatnya dalam keadaan putus asa, tiga iblis laut lainnya berhasil menghalangi cahaya pedang. Mereka mati, tetapi ular laut enam tanduk berhasil melarikan diri. Berhenti di sana. Tepat pada saat ini, sesosok raksasa melompat ke punggung ular laut enam tanduk. Tidak ada yang memperhatikan dari mana raksasa ini berasal. Ini Wildan. Wilde adalah raksasa setinggi 300 meter, dan tubuhnya berlumuran darah dan luka terbuka. Namun, kidarahnya masih kuat. Wilde meraih salah satu tanduk ular laut enam tanduk dan mengunyah dengan mulutnya. Bab 2205 Hukuman Surgawi Wilde mengunyah, dan tanduk yang sangat keras yang bahkan Evel Moon tidak bisa putuskan, membuat bongkahan raksasa tercabut darinya. Ahaha. Ular laut enam tanduk menjerit. Kenam tanduk itu adalah tempat fondasinya diletakkan. Mereka terhubung ke jiwanya. Wilde memakan tanduknya sama dengan melahap jiwanya. Dia berjuang mati-matian, ingin melemparkan Wilde dari kepalanya, tetapi Wilde berpegangan pada tanduknya, terus menggigit. Suara retakan terdengar saat bongkahan raksasa lainnya dicabut dari klakson. Wilde seperti serigala lapar yang bertemu daging. Tanduk-tanduk itu berisi esensi kehidupan ular laut enam tanduk dan rune Dao Surgawi. Turun, ular laut enam tanduk mati-matian terjun ke tanah, mencoba melempar Wilde. Tanah terus meledak saat mereka berdua berjuang di bawah tanah. Ledakan. Akhirnya, ular laut enam tanduk keluar dari tanah, setelah melemparkan Wilde. Namun, kepalanya berlumuran darah. Salah satu tanduknya telah hilang. Dia sekarang hanya memiliki lima tanduk, dan auranya telah merosot. Kalian semua tunggu saja. Ular laut enam tanduk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bumi meledak ketika Wilde muncul di atas tanah juga. Dia masih memegang tanduk raksasa, setelah berhasil mencabut tanduk itu dari ular laut enam tanduk. Semua orang memandang Wilde seperti dia adalah monster, terutama Swanbees. Mereka ketakutan. Pasukan Iblis Laut mulai berlari. Jumlah Dragon Blood Legion tidak cukup untuk menghentikan pasukan sebesar itu melarikan diri. Setelah ras Iblis Laut hilang, mereka meninggalkan mayat raksasa yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Seluruh medan perang berlumuran darah. Setan Laut datang dengan ganas dan pergi dengan sedih. Di antara dua momen itu, mereka meninggalkan tanah mayat dan tidak membawa apa-apa. Penguasa sudah pergi, dan Iblis Laut telah mengepung. Sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan dendam kita. Longchen tiba-tiba menoleh ke para ahli dari berbagai kekuatan benua. Niat membunuhnya tidak berkurang sama sekali. Ketika dia telah diikat oleh Kaisar dan Dragon Blood Legion telah dikepung, ras Iblis Laut telah melancarkan serangan, melemparkan seluruh Dragon Blood Legion ke dalam bahaya dimusnahkan. Sekarang setelah krisis berlalu, saatnya untuk kembali ke rencana semula. Mata Longchen penuh dengan niat membunuh yang dingin. Para ahli Pilvali, Jalur Rusak, Ras Kuno, Binatang Suan, dan aliansi keluarga kuno semua menatapnya, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak menyangka Longchen begitu brutal. Bahkan sekarang, dia menolak untuk berhenti. Longchen, ini semua salah paham. Bahkan seorang penguasa telah datang, jadi kesalahpahaman telah diselesaikan. Tidak perlu terus bertengkar di antara kita sendiri, kata Namong Suyue. Ya, bahkan penguasa telah mengatakan bahwa segelnya akan rusak dalam tiga bulan. Kita tidak bisa terus membunuh diri kita sendiri. Kita harus bergabung melawan musuh asing, kata Beitang Rusuang. Baik Dragon Blood Legion dan lawan mereka kelelahan. Jika mereka terus bentrok, pasti akan ada korban yang menghebohkan. Kemudian kekuatan inti benua surga bela diri akan terlalu rusak untuk menghadapi ras darah. Jika ras darah menerobos, benua akan hancur. Apakah aku yang memulai pertarungan ini? Tidak. Itu adalah beberapa idiot yang terus-menerus menargetkanku. Mengapa saya harus berhenti? Mengapa ketika mereka mencoba membunuhku, mereka tidak berpikir untuk bergabung demi keselamatan benua? Mengapa saya harus menangis setetes air mata untuk kematian mereka? Mengapa saya harus peduli dengan benua? Jika Soverein tidak muncul, banyak saudara laki-laki saya akan mati di sini. Jangan bicara tentang hal-hal suci seperti itu denganku. Saya tidak mengakui mereka. Yang saya tahu adalah jika seseorang mencoba membunuh saya, maka saya akan membunuh mereka. Dengarkan aku Dragon Blood Legion, bunuh mereka untuk membalaskan dendam saudara dan saudari kita yang gugur dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Raung Longchen. Membunuh. Longchen langsung menuju Dongfang Yuyang. Dongfang Yuyang sudah kelelahan, dan ketika pedang Longchen mendarat di perisai peraknya, dia batuk setegup darah. Ekspresi Dongfang Yuyang tiba-tiba berubah. Rune menyala di sekujur tubuhnya. Setelah itu, belati muncul di udara dan memotong lehernya. Darah terciprat. Kepala Dongfang Yuyang terbang di udara. Putri Dewa Ola Pembunuh Darah, Dong Mingyu, telah memenggalnya. Sebelum ini, dia telah memblokir kaisar darah, jadi tidak ada yang melihat pukulan pembunuhannya yang sebenarnya. Tapi sekarang, mereka melihat bahwa bahkan Dongfang Yuyang tidak dapat menolak. Namun, saat kepala Dongfang Yuyang terbang di udara, kepala dan tubuhnya mulai memudar. Klon. Tangisan kaget terdengar dan orang-orang melihat sekeliling, hanya untuk melihat ruang berputar di kejauhan. Dongfang Yuyang muncul di sana. Luka di tenggorokannya masih mengeluarkan darah. Meskipun dia berhasil bertukar tempat dengan yang palsu pada saat itu, dia masih takut dengan Dong Mingyu. Dia telah menyerang tanpa dia bisa merasakan apa-apa. Meskipun dia langsung bereaksi, kepalanya hampir terpenggal. Dia pucat karena ketakutan. Dong Mingyu benar-benar layak menjadi pembunuh nomor satu di benua surga Beladiri. Sosok Dong Mingyu menghilang, mustahil untuk merasakan keberadaannya. Dongfang Yuyang menggigil dan segera memanggil Astral Ancient Castle. Dia melarikan diri ke dalam, takut pada pembunuh tak terlihat ini. Perasaan bahwa hidupnya bisa diambil setiap saat tidak menyenangkan. Dongfang Yuyang telah menjadi kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya, sementara Kun Pengzi yang jauh tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia memanggil tubuh aslinya, berubah menjadi Kun Peng Raksasa, tetapi Belati masih menusup dahinya. Meskipun transformasinya memungkinkan dia untuk tumbuh begitu besar sehingga serangan ini tidak mencapai inti kristalnya, energi surgawi yang menakutkan mengalir, membuatnya menjerit kesakitan. Petir meledak darinya, dan sosok kecil Dong Mingyu terbang kembali. Dong Mingyu telah menyerang dua kali, hampir membunuh Dongfang Yuyang dan Kun Pengzi. Seni pembunuhan yang menakutkan seperti itu membuat setiap ahli merasa merinding. Tidak ada cara untuk bertahan melawan pembunuh seperti itu. Namun, tepat saat Dong Mingyu akan terus menyerang, dia memuntahkan setegup darah dan jatuh dari langit. Long Chen baru saja menyerang kastil Dongfang Yuyang dan hendak membanting batu bata ke dalamnya untuk melihat apakah dia bisa menghancurkan kastil ketika dia melihat Dong Mingyu jatuh. Dia segera terbang ke arahnya dan menangkapnya. Yu kecil, ada apa? Long Chen terkejut menemukan bahwa aura Dong Mingyu sekarang dalam kekacauan. Energi hidupnya semakin lemah, dan tanda surgawi muncul di dahinya. Awalnya berwarna emas, namun kini mulai menghitam. Tanda surgawi inilah yang menyedot hidup dan jiwanya. Dia mengkhianati dewa kita. Dia telah merasakan ini dan menurunkan hukuman surgawinya. Dia akan menderita rasa sakit dari 10 ribu racun yang melahap jiwanya dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Teriak Dong Xiang dari Blood Kill Hall dengan penuh kebencian. Dong Xiang dipenuhi dengan kebencian tetapi juga ketakutan. Bagi putri surgawi untuk mengkhianati dewa pembunuh itu tidak terbayangkan. Dia telah berhasil membunuh semua murid elit dari Blood Kill Hall. Jadi dia sekarang adalah penguasa Allah Kosong. Mempertimbangkan kesalahan raksasa ini, bahkan mungkin dia akan dihukum oleh dewa. Dia mulai khawatir. Kondisi Dong Mingyu menyebabkan sisa Dragon Blood Legion kembali. Adapun lawan mereka, mereka mundur, merasa lega dari beban berat. Adapun memanfaatkan momen ini untuk meluncurkan serangan diam-diam. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik mereka, mereka tidak punya nyali untuk itu. Enam binatang ajaib peringkat 12 telah kelelahan dan tidak lagi mampu melepaskan kemampuan surgawi mereka. Tapi mereka berjaga-jaga di atas Dragon Blood Legion, memberikan tekanan besar. Chu Yao membentuk segel tangan, mengirimkan energi kehidupan murni ke dalam tubuh Dong Mingyu. Dia juga mentransfer energi Roh Yuan ke dalam tubuhnya, membantunya melawan melahap. Namun, tanda surgawi itu seperti binatang buas yang menakutkan, terus-menerus melahap semua energi yang dia kirim ke tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia tuangkan, itu dilahap. Meskipun begitu, berkat usahanya, Dong Mingyu tampaknya sedikit pulih. Tapi dia masih sepucat kertas. Kaka Long Chen, aku benar-benar minta maaf. Aku menghancurkan patung dewa pembunuh agar aku punya cukup waktu untuk membantumu menyingkirkan beberapa musuh. Dengan begitu, aku bisa mati dengan tenang. Dong Mingyu meminta maaf. Tanpa Anda, kami akan terbunuh. Anda telah sangat membantu saya. Juga, saya tidak akan membiarkan Anda mati, jadi jangan khawatir. Pikiran Long Chen berputar-putar. Dong Mingyu sekarang memiliki kutukan dewa padanya. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Dong Mingyu menggelengkan kepalanya dan berbaring di pelukan Long Chen. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Tidak ada yang peduli padaku sejak aku lahir ke dunia ini. Rasanya seperti saya dilahirkan untuk menjadi bidak catur. Bahkan ayah dan ibuku tidak pernah peduli padaku. Hanya Anda yang benar-benar melakukannya. Meskipun saya mencoba untuk membunuh Anda, Anda membiarkan saya pergi. Ekspresi belas kasihan Anda adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup ini. Sejak hari itu dan seterusnya, aku bersumpah untuk menghabiskan hidup ini untukmu. Anda adalah dewa sejati di hati saya. Anda adalah satu-satunya yang merawat saya di dunia ini dan tidak memperlakukan saya sebagai bidak catur. Kamu adalah satu-satunya dan segalanya bagiku. Petik 2 Gumaman Dong Mingyu membuat hati Long Chen sakit. Dia tidak benar-benar memperlakukannya dengan baik. Pada saat itu, dia baru saja menjadi anak yang tidak bersalah yang digunakan oleh orang lain. Tapi tindakannya yang sangat tidak penting itu telah terukir dalam ingatan abadi Dong Mingyu. Dia bahkan telah mengkhianati dewa pembunuh dan sekarang sedang dihukum. Tanpa seorang pun yang peduli padanya, sedikit perhatian ini membuatnya rela menggunakan hidupnya sendiri untuk membayarnya. Yu kecil, jangan bicara. Aku akan membawamu menemui seseorang. Mungkin dia bisa membantumu. Long Chen memberi Dong Mingyu pil obat yang untuk sementara bisa menekan kutukan. Dragon Blood Legion, masalah hari ini akan ditinggalkan sementara di sini. Sedang pergi. Long Chen melambaikan tangannya, dan Dragon Blood Legion melompat ke punggung Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows. Long Chen memandang lelaki tua itu dan yang lainnya. Pria tua itu menganggup ke arahnya, dan baru pada saat itulah Long Chen membawa orang-orangnya melaju kencang. Bab 2264 di Finis menulis. Seperti yang saya pikirkan, nasib Benua Surga Beladiri belum hancur. Bahkan Soverein telah muncul. Semua jenis karma telah terjerat, tetapi masih ada benih harapan yang tersisa untuk Benua Surga Beladiri. Penguasa tidak menginginkan perang antara orang-orang di benua itu. Bulu Surgawi Taois tersenyum ketika dia melihat Long Chen dan yang lainnya pergi. Kata-katanya didengar oleh orang lain, dan hati mereka bergetar. Tampaknya menurut bulu Surgawi Taois, jika mereka benar-benar bertarung sekarang, Benua Surga Beladiri akan hancur. Penguasa telah berhasil mencegah korban besar muncul, tetapi Long Chen menolak untuk berhenti di situ. Hanya ketika Dong Mingyu menderita kutukan dewa, Long Chen tidak punya pilihan selain pergi untuk membantunya. Pertempuran ini belum melihat akhir yang sebenarnya. Namun, hanya memikirkan pertempuran ini membuat orang merinding. Tidak ada yang mengira bahwa Long Chen dan Dragon Blood Legionnya akan cukup untuk melawan para jenius Surgawi seluruh dunia. Mereka juga tidak menyangka bahwa Long Chen dan Dragon Blood Legion memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semua orang telah meremehkan Dragon Blood Legion dan Long Chen. Jika bukan karena Dong Mingyu, Long Chen akan memimpin Dragon Blood Legionnya ke dalam pertempuran sampai mati. Orang bisa membayangkan kesimpulan seperti apa yang akan dihasilkan. Mayoritas jenius Surgawi di benua itu akan mati di sini. Jika hal seperti itu terjadi, maka ketika era kegelapan turun, benua Surgabela Diri yang hancur tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Itu akan dihancurkan. Saat semua orang memikirkan berbagai pemikiran, kekosongan itu bergemuruh. Sebuah kereta perang kuno terbang di udara, dan sebuah spanduk jatuh darinya. Spanduk itu mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah itu, teriakan kaget terdengar saat orang-orang mengenalinya. Spanduk itu berwarna darah segar. Di tengahnya ada empat cincin, semuanya berwarna berbeda. Di tengah cincin adalah karakter, ilahi. Tulisan empat dewa. Itu belum muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang muncul lagi, bulu Surgawi Taois tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Sama seperti semua orang terkejut, di antara kerumunan, Dilong tersenyum aneh. Tiba-tiba, salah satu mayat magikal bis raksasa di medan perang bergerak, menyebabkan semua orang melompat. Binatang ajaib itu adalah hewan peliharaan Mengki. Kenapa pindah lagi? Detik berikutnya, mayat itu menghilang, memperlihatkan Wilde. Dia telah mengumpulkan mayat dan sedang membersihkan medan perang. Sementara sisa dari Dragon Blood Legion telah pergi, dia tetap tinggal. Ada terlalu banyak mayat di sini. Long Chen tidak punya waktu untuk merapikannya, jadi dia meninggalkan Wilde untuk memilih apa yang dia inginkan. Wilde berjalan ke salah satu mayat iblis laut dan menggigitnya. Dia kemudian meludahkannya. Tampaknya itu tidak sesuai dengan seleranya, dan dia pergi untuk mengambil beberapa mayat iblis laut lainnya. Letakkan itu, atau aku akan memukulmu sampai mati. Tepat pada saat ini, binatang suan mulai melewati medan perang juga, ingin mengambil mayat sesama binatang suan mereka. Permintaan Wilde membuat mereka marah. Dia melihat mayat sesama binatang suan mereka sebagai makanan. Wilde, biarkan mereka pergi. Mereka hanya mengambil mayat orang-orang mereka sendiri. Mereka tidak akan menyentuh mayat iblis laut, seru lelaki tua itu. Dia tidak ingin Wilde memulai pertarungan lagi di sini. Wilde tidak mengatakan apa-apa lagi sejak lelaki tua itu berbicara. Ada banyak mayat iblis laut yang bisa dia pilih. Dia memilih mereka yang memiliki tubuh fisik terkuat, selalu menggigit terlebih dahulu untuk mengujiki darah mereka. Jika mereka kuat, dia akan mengumpulkan mereka. Dan jika tidak, dia akan membuangnya. Para ahli lainnya mulai melewati medan perang juga. Melihat rekan mereka mati, beberapa dari mereka mengamuk dengan niat membunuh. Banyak teman lama mereka tidak lagi memiliki mayat untuk ditemukan. Di sisi lain, Martial Heaven Alliance tidak kehilangan satu orang pun. Mereka hanya menggunakan tablet kebajikan surga bela diri. Adapun Dragonblood Legion, hanya beberapa ratus ahli dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang mati. Proporsi kerugian mereka benar-benar sepihak. Jumlah kerugian di antara para jenius surgawi dari generasi junior serta monster tua dari generasi senior berjumlah lebih dari 1 juta. Itu adalah kehilangan yang sangat tragis. Yu Xiaoyun dan yang lainnya semua memiliki ekspresi gelap. Pertempuran ini benar-benar kerugian bagi mereka, sementara Long Chen berhasil melambung. Ki hitam di dahi Pilferi belum menyebar. Segel surgawi yang dipasang Dong Mingyu padanya masih ada, jadi dia masih tidak bisa menggunakan kekuatannya. Jika Dong Mingyu tidak memiliki belas kasihan, peripil akan mati. Itu adalah teror pembunuhan. Di seluruh medan perang, Dong Mingyu adalah yang paling menakutkan. Mungkin dia satu-satunya di dunia ini yang memiliki kesempatan untuk membunuh Long Chen. Dengan menyesal, dia rela mengkhianati dewanya untuk Long Chen. Itu adalah sesuatu yang orang masih sulit percaya. Namun, mereka juga tahu bahwa kematian Dong Mingyu hanyalah masalah waktu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mematahkan kutukan dewa. Harga untuk mengkhianati dewa sangat mematikan. Jauh di kejauhan adalah seorang pria dengan raksasa mati berputar di belakangnya. Dia memegang setumpuk kartu domino di tangannya. Orang ini adalah pewaris Dao Surgawi Perjudian, Hu Feng. Dia tersenyum dan meletakkan kartu domino itu. Saya memenangkan pertaruhan. Itu benar-benar pertarungan yang menakutkan. Hu Feng bergumam pada dirinya sendiri dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada seorang pun di medan perang yang menyadari keberadaannya. Berbagai ahli membersihkan medan perang. Hanya ahli Martial Heaven Alliance yang tidak perlu melakukan apapun. Itu karena medan perang ini bukan milik mereka. Aliansi Surga Beladiri tidak membutuhkan pengkhianat. Tapi kami tidak akan menyatukan orang dan membunuh kalian semua. Jika Anda memiliki hati yang benar dan bersumpah di hadapan tablet kebajikan Surga Beladiri untuk selamanya setiap ada jalan yang benar, gerbang ke aliansi Surga Beladiri akan terbuka untuk Anda, kata Ye Lingshan tepat saat Ku Jianying bersiap untuk pergi. Suaranya bergema di medan perang. Murid yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di kam netral berkedut. Mereka sangat tergoda. Banyak orang telah dipaksa untuk meninggalkan aliansi Surga Beladiri hanya karena perintah dari para pemimpin sekte atau orang yang bertanggung jawab. Mereka tidak bisa memilih sendiri. Tapi hari ini, Ye Lingshan membuka kembali pintu bagi para murid yang telah meninggalkan Martial Heaven Alliance. Mereka awalnya adalah murid dari Martial Heaven Alliance, dan meskipun mereka tidak berdiri di sisi yang berlawanan sekarang, hanya berdiri di kam netral sementara Martial Heaven Alliance bertarung adalah semacam pengkhianatan. Bagi Ye Lingshan untuk sekali lagi mengundang mereka untuk bergabung dengannya membuat mereka merasa sangat emosional. Tetapi pada saat itu, para tetua dari berbagai sekte mulai memerintahkan murid-murid mereka untuk pergi. Jika semua murid itu pergi, maka sekte mereka akan menjadi cangkang kosong yang tidak berharga. Tidak ada yang akan peduli tentang mereka. Saat semua orang berpencar, lelaki tua itu mengambil Ali Wilde. Longchen telah memberitahunya untuk tidak meninggalkan Wilde sendirian, atau dia akan tersesat. Semua orang pergi, tetapi segel penguasa tetap berada di pintu masuk segel Yin Yang. Itu tidak rusak oleh dampak aliran-aliran Qi. Itu hanya melayang di sana seperti penonton yang menonton semua yang ada di depannya. Pertempuran letusan aliran Qi telah mengguncang seluruh benua surga bela diri. Ini adalah kompetisi aliran Qi yang paling intens dalam sejarah benua itu. Bahkan ras iblis laut telah berpartisipasi di dalamnya. Namun pada akhirnya, ahli terkuat dari ras iblis laut terpaksa berlari seperti sinar. Bahkan salah satu tanduknya telah robek. Pasukan raksasa mereka telah mengalami kerugian besar. Keturunan Kaisar Batu dan Putri Kaisar Darah keduanya terbunuh. Roh kepahlawanan mereka telah dibawa keluar sebagai hasilnya dan dihancurkan dengan lambayan tangan penguasa. Dragon Blood Legion yang dipimpin Longchen berhasil bertahan melawan lebih dari setengah kekuatan dunia. Ketenaran mereka mencapai level baru. Untuk bisa menyebut dirinya saudara dari penguasa, dia pasti yang pertama. Semua ahli benua membahas masalah ini selama berhari-hari. Longchen, Dong Mingyu, Wilde, Yuezifeng, Guoran, Mengki, Yezikyu, Liu Ruan, Chuyao, Tang Wan Er, semua nama mereka diucapkan di jalanan. Semua orang telah menjadi saksi kekuatan menakutkan Dragon Blood Legion. Selain pertempuran, hal lain yang dibicarakan orang adalah For Divines Writ. The For Divines Writ adalah keberadaan yang tidak diketahui banyak orang. Hanya beberapa sekte dengan warisan yang sangat kuno yang mengetahui rumor tentangnya. Legenda mengatakan bahwa ada kekuatan yang sangat misterius di atas Benua Surga Beladiri yang dikenal sebagai keluarga surgawi. Menurut catatan, setelah era penguasa, ada empat keluarga surgawi yang melindungi Benua Surga Beladiri. Ketika Benua Surga Beladiri menghadapi kesengsaraan yang tidak dapat ditanggungnya, para ahli dari keluarga surgawi akan muncul untuk membantu Benua melewati kesengsaraan itu. Namun, setelah membantu Benua melalui kesengsaraan, keluarga surgawi akan menghilang tanpa jejak. Itu tidak mungkin untuk melacak mereka. Mereka tetap menjadi keberadaan yang misterius. Keluarga surgawi hampir tidak pernah berkomunikasi dengan Benua Surga Beladiri. Setiap orang memiliki pertanyaan tentang keberadaan seperti apa mereka, atau apakah mereka ada. Munculnya 4 Divines Writ menyebabkan gelombang besar. Awalnya, orang-orang sangat khawatir tentang bagaimana mereka akan selamat dari era kegelapan, tetapi 4 Divines Writ memperkuat kepercayaan diri mereka. Sekte besar mulai memperingatkan murid-murid mereka bahwa kemunculan 4 Divines Writ menunjukkan bahwa keluarga Divine akan berpartisipasi dalam kesusahan yang akan datang. Mereka tidak boleh menyinggung keluarga surgawi. Jika mereka menyinggung keluarga surgawi, yang tersisa bagi mereka hanyalah kematian. Tidak akan ada yang bisa melindungi mereka. Kedatangan para murid dari keluarga surgawi bisa menjadi kesempatan besar bagi murid-murid Benua Surga Beladiri. Jika mereka cukup berbakat, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk diterima ke dalam keluarga dewa. Banyak jenius surgawi tertarik pada kemungkinan itu. Mereka mulai meneliti informasi apapun yang mereka bisa tentang keluarga surgawi, hanya untuk menemukan bahwa informasi itu ada di tangan kekuatan yang sangat tua. Seluruh dunia pada dasarnya tidak pernah mendengar tentang mereka. Tepat ketika Benua dipenuhi dengan pembicaraan tentang pertempuran Aliran Qi dan Empat di Vinesurit, Long Chen tiba di Istana Dewa Anggur memegang Dong Mingyu. Imam Besar, saya mohon Anda untuk menyelamatkan teman saya. Long Chen tiba di depan Imam Besar dan memohon. Kesannya adalah bahwa mungkin hanya Hai Priyes yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Dong Mingyu. Bab 2207 sisa dari Dewa Anggur. Imam Besar tampaknya telah mengharapkan kedatangan Long Chen. Dia menunjukkan kepada Long Chen untuk menempatkan Dong Mingyu dan memeriksanya dengan cermat. Jiwa anak ini telah dipenuhi dengan energi dewa. Agar dia dapat mempertahankan keinginannya sendiri, hati daunnya sangat kuat. Namun, untuk menjadi lebih kuat, dia telah menyerap terlalu banyak energi dewa. Sekarang dia telah mengkhianati Tuhannya, hukuman surgawinya bahkan lebih kuat. Petik 2 Hai Priyes mengeluarkan botol giyok kecil. Dari sana, setetes cairan perlahan mengalir keluar dan mendarat di bibir Dong Mingyu. Melihat penurunan itu, Long Chen sangat terkejut. Cairan itu memancarkan energi surgawi yang sangat padat, membuatnya merasa sangat kecil. Dewa Anggur meninggalkan 10 tetes Anggur suci untuk kita. Sekarang hanya tersisa 3 tetes. Namun, setetes Anggur surgawi ini tidak dapat membatalkan kutukan dewa. Yang bisa dilakukan adalah menunda letusan kutukan dan memberimu cukup waktu untuk bersiap, kata Hai Priyes. Maksud Anda kutukan dewa tidak bisa dipatahkan oleh manusia. Namun, itu tidak termasuk kamu, kata Hai Priyes sambil tersenyum. Kutukan dewa harus diturunkan melalui Tau surgawi. Adapun Anda, Anda terputus dari Tau surgawi. Apakah kamu mengerti? Maksudmu aku harus menarik kutukan ke dalam diriku sendiri? Tanya Long Chen. Imam besar mengangguk. Anggur surgawi dewa anggur dapat menekan kutukan dan memadatkannya menjadi bola. Waktu terbaik untuk mengekstraknya adalah 3 hari dari sekarang. Namun, Anda harus memikirkan ini matang-matang. Jika Anda menyerap kutukan, itu tidak berarti bahwa Anda akan baik-baik saja hanya karena Anda bukan murid dewa pembunuh dan tidak dalam lingkup Tau surgawi. Karma akan selalu menemukanmu suatu hari nanti. Tidak ada yang perlu saya pikirkan. Dia bisa melakukan ini untukku, jadi aku tidak akan ragu untuk melakukan hal yang sama untuknya. Long Chen dengan lembut mengusapkan tangannya ke pipi lembut Dong Mingyu. Dong Mingyu tertidur lelap, wajah pucatnya akhirnya mulai memerah, hampir seperti seseorang yang memerah karena minum alkohol. Sepertinya dia sedang memimpikannya sesuatu yang indah. Dia berpikir kembali ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Seorang anak berusia 3 atau 4 tahun telah berhasil menipu dewa pembunuh untuknya. Kebanyakan orang baik di dunia ini. Satu hari kebaikan mungkin menanam benih di hati mereka yang bisa tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Long Chen awalnya membenci dunia ini, tetapi dia perlahan-lahan menyadari bahwa dunia ini memiliki banyak hal indah yang perlu dilindungi. Kakak laki-laki. Sebuah suara lembut terdengar, dan seorang gadis dalam gaun hijau dan dua kepang kecil membingkai wajahnya berlari masuk. Dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen. Kakak, kamu kembali. Aku sangat merindukanmu. Gadis ini adalah adik perempuan Long Chen, Long Xiaoyu. Long Xiaoyu sudah berusia 10 tahun dan setinggi pinggang Long Chen. Penampilannya mengikuti ibunya, dan sementara di luar dia tampak anggun, matanya yang hidup menunjukkan sifat aslinya. Dia sangat nakal seperti Long Chen, membuat orang tuanya terus-menerus mengkhawatirkannya. Kakak juga merindukanmu. Eh iya, kamu tumbuh dengan cepat. Kamu sangat cantik. Long Chen mengangkat Long Xiaoyu, merasakan ledakan emosi. Ketika dia meninggalkan Phoenix Cry Empire, Long Xiaoyu belum lahir. Sekarang dia sudah berumur 10 tahun. Eh, siapa kakak perempuan ini? Long Xiaoyu dengan penasaran menatap Dong Mingyu. Dia adalah. Long Chen hendak menjelaskan kepada Long Xiaoyu ketika Dong Mingyu perlahan membuka matanya. Setelah melihat Hypris di dekatnya, ekspresinya berubah dan dia secara naluriah mundur, belati muncul di tangannya. Yu kecil, jangan gugup. Ini adalah imam besar, dia adalah salah satu dari kita, kata Long Chen. Sebagai seorang pembunuh, rasa bahaya Dong Mingyu sangat tajam. Hanya sekali Long Chen menjelaskan, dia menyingkirkan belatinya. Long Chen memegang tangannya. Jangan gugup. Mulai sekarang, Anda bukan lagi seorang pembunuh dari Blood Kill Hall tetapi anggota dari Dragon Blood Legion. Cepat dan berterima kasih kepada imam besar. Dialah yang membantu menekan kutukan itu. Tidak perlu terima kasih. Bisa chat dulu. Saya akan mengambil cuti saya. Hypris tersenyum dan pergi. Long Chen tahu imam besar melakukan ini untuk menghindari kecurigaan. Long Xiaoyu dengan penasaran menatap Dong Mingyu. Kakak perempuan, kamu terlihat sangat kuat. Bisakah Anda mengajari saya cara bertarung? Setelah melihat Dong Mingyu, yang lebih tinggi darinya, Long Xiaoyu merasakan sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Meskipun Long Xiaoyu adalah seorang pemula dalam kultifasi, dia merasa Dong Mingyu luar biasa. Gadis bodoh? Apa yang bisa dipelajari tentang berkelahi? Di Istana Dewa Anggur, siapa yang kamu rencanakan untuk bertarung? Ibu atau ayah? Tanya Long Chen. Gadis ini selalu memikirkan hal-hal aneh. Dong Mingyu, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada adik perempuan saya, Long Xiaoyu. Ini benar-benar kebetulan, kalian berdua memiliki Yu di nama kalian. Dalam sekejap, Long Xiaoyu mulai bertindak sangat akrab dengan Dong Mingyu, memegang tangannya dan memanggil kakak perempuannya Yu, mengatakan bahwa dia ingin pergi bermain dengannya. Namun, Long Chen tahu bahwa gadis ini pasti merencanakan sesuatu. Ketika tidak ada orang lain di sekitar, dia pasti akan meminta Dong Mingyu untuk mengajarinya beberapa hal. Dong Mingyu adalah seorang pembunuh. Ketika dia bergerak, kehidupan orang-orang akan lenyap. Long Xiaoyu tidak bisa begitu saja mempelajari keterampilannya secara acak. Long Chen mengusirnya, menyuruhnya membawa berita kepada orang tua mereka untuk menyiapkan makan malam. Baru saat itulah Long Xiaoyu kabur. Begitu dia pergi, Dong Mingyu menghela nafas seolah terbebas dari beban berat. Kamu sangat tegang. Long Chen memandang Dong Mingyu dan tersenyum menghibur. Dia sangat gugup berada sedekat itu dengan Long Xiaoyu. Itu terkait dengan profesinya sebagai seorang pembunuh. Seorang pembunuh tidak bisa mempercayai siapapun, mereka juga tidak bisa membiarkan siapapun mendekati mereka, bahkan keberadaan yang paling lemah sekalipun. Mungkin di dunia ini, satu-satunya yang bisa menurunkan penjagaan Dong Mingyu adalah Long Chen. Semua orang, termasuk seseorang yang lemah seperti Long Xiaoyu, akan membuatnya tegang. Ayo kita pergi jalan-jalan. Long Chen membawa Dong Mingyu keluar dari kediaman imam besar. Istana Dewa Anggur masih seindah dulu. Jalan setapak menembus rumputan hijau, dan burung-burung bernyanyi dari pepohonan. Kakak Long Chen, apakah aku mempersulitmu? Dong Mingyu meminta maaf. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah kebiasaan profesi Anda. Anda perlahan akan terbiasa dengan perubahan itu. Anda akan menemukan bahwa orang-orang di samping Anda akan membuat Anda merasa aman dan hangat di masa depan, kata Long Chen. Masa depan, Dong Mingyu bergumam pada dirinya sendiri, jejak kesedihan tiba-tiba muncul di matanya. Apakah kamu masih khawatir tentang kutukan Dewa? Jangan khawatir, saya sudah menemukan cara untuk menanganinya, kata Long Chen. Dong Mingyu menggelengkan kepalanya. Kakak Long Chen, kamu tidak perlu menghiburku. Sejak aku memasuki dunia Dewa Pembunuh, aku tahu hari ini akan datang. Saya telah membunuh terlalu banyak orang, dan saya tidak takut mati. Untuk dapat benar-benar membantumu kali ini, aku tidak menyesal bahkan dalam kematian. Apakah kamu benar-benar tidak menyesal? Apakah Anda tidak ingin mengikuti kakak laki-laki Anda dalam mengatasi seluruh dunia dan menjadi bebas? Tanya Long Chen. Ini keinginan yang bagus. Aku berharap bisa menemanimu selamanya. Anda satu-satunya di dunia ini yang telah memperlakukan saya dengan baik. Tetapi saya, Dong Mingyu menahan air matanya. Dia tidak takut mati. Dia awalnya membuat tekadnya untuk bunuh diri ketika kutukan itu menimpannya sehingga dia tidak akan membawa masalah bagi Long Chen. Dia lebih jelas daripada siapapun tentang betapa mengerikannya kutukan dewa itu. Namun, setelah dia melihat mata Long Chen penuh kekhawatiran padanya, setelah dia berbaring di pelukan hangatnya, untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa kematian tidak sesederhana yang dia bayangkan. Long Chen menarik Dong Mingyu ke pelukannya. Percayalah pada kakakmu. Selama kakakmu Long tidak menyetujuinya, tidak ada yang bisa merebut seseorang dari sisiku, bahkan dewa pun tidak. Hypris telah memperingatkannya tentang bahaya kutukan ini, tapi dia tidak takut. Memegang tangan Dong Mingyu, Long Chen perlahan berjalan melewati hutan. Dia bertanya kepada Dong Mingyu tentang beberapa tahun terakhir. Satu-satunya tanggapan Dong Mingyu adalah membunuh, membunuh, dan lebih banyak lagi pembunuhan. Ini adalah profesi seorang pembunuh. Di tempat pelatihan para pembunuh, tidak ada yang tahu dia adalah putri surgawi masa depan. Pertarungan di dalam Blood Kill Hall sendiri sangat kejam. Membantai satu sama lain adalah hal biasa dan bahkan perlu. Itulah mengapa misi pembunuhan mereka selalu solo. Mereka tidak pernah bekerja sama dengan orang lain karena mereka tidak bisa mempercayai orang lain. Atau mungkin satu-satunya yang bisa mereka percayai adalah senjata dan orang mati mereka. Meskipun Dong Mingyu mengatakannya secara sederhana, Long Chen tahu bahwa dia harus mengalami kehidupan yang tak terbayangkan selama beberapa tahun terakhir ini. Dong Mingyu masih muda, tetapi hatinya sudah tua dengan hal-hal yang tidak boleh dialami oleh anak-anak. Untuk menjadi pembunuh nomor satu di benua surga bela diri bukanlah hal yang sederhana. Ketika mereka melewati rumah kecil Tukian Xiang yang gemuk, Long Chen menemukan bahwa dia tidak ada di rumah. Ketika Long Chen bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Tukian Xiang sedang pergi berkeliaran. Istana Dewa Anggur benar-benar tempat yang bagus. Ada atap di atas kepala Anda, makanan untuk dimakan, dan kebebasan untuk berkeliaran kapanpun Anda mau. Tidak melihat Tuk gemuk mengecewakan Long Chen. Setelah dipukuli dengan sangat buruk dalam permainan minum sehingga dia hampir menjadi bermusuhan, Tukian Gemuk masih pergi untuk membantu sekte pertempuran pemisah surga. Long Chen merasa bahwa dia perlu meminta maaf dengan benar kepadanya. Ini sudah larut, ayo pulang dan makan. Long Chen tersenyum dan menarik Dong Mingyu ke belakang istana Dewa Anggur. Bab 2208 Emosi Manusia Biasa Ayo, nak, makan lagi. Sayuran ini semuanya ditanam secara pribadi oleh saya. Mereka sangat segar. Nyonya Long dengan penuh kasih sayang menggunakan sumpitnya untuk mengambil sedikit dari setiap hidangan yang dia buat. Dia jarang memiliki pengunjung, jadi dia sangat senang dengan kedatangan Long Chen dan Dong Mingyu. Dengan setiap hidangan, dia menjelaskan sayuran apa yang ada di dalamnya dan bagaimana dia mengolahnya. Apa yang membuat Long Chen paling tidak bisa berkata-kata adalah ibunya bahkan mulai memelihara ayam, bebek, dan babinya sendiri. Segala sesuatu di atas meja telah ditanam olehnya. Bu, ini adalah istana Dewa Anggur, tempat suci. Ini, tidak cocok bagimu untuk membesarkan ini. Long Chen merasa agak pahit. Memelihara ternak di dalam istana Dewa Anggur sepertinya tidak sesuai dengan sifatnya. Apa yang tidak cocok tentang itu? Bahkan Imam Besar yang agung datang setiap bulan untuk makan bersama kami. Dia terus-menerus memuji masakan saya. Imam Besar bahkan mengatakan sesuatu tentang Dao, Nyonya Long tidak bisa mengingat apa itu. Dao itu tersembunyi di dalam kehidupan. Itu berarti banyak tahu di dunia ini tersembunyi di depan mata di sekitar kita. Kita perlu mengalami semua aspek kehidupan untuk memahaminya. Long Tian Xiao masuk, memegang dua kendi. Ini, cicipi anggur baruku. Salah satu kendi itu berisi sesuatu yang dikenal sebagai anggur seratus bunga beri. Itu dibuat khusus oleh Long Tian Xiao untuk Nyonya Long dan Long Xiao Yu. Di masa lalu, Nyonya Long banyak mengeluh tentang antusiasme Long Tian Xiao terhadap alkohol. Untuk menghentikan omelannya, Long Tian Xiao telah membuat anggur seratus bunga beri yang dapat menyehatkan tubuh dan memperbaiki warna kulit. Yang terpenting, rasanya sangat enak. Setelah meminumnya beberapa kali, nih, Long mendapati dirinya tampak lebih muda dan mulai menyukai anggur, dan sebagai hasilnya, keluhannya berhenti. Sekarang, Long Tian Xiao menghabiskan sepanjang hari membuat anggur, sementara Nyonya Long menghabiskan sepanjang hari di taman, dan Long Xiao Yu dikirim ke sekolah Grencia. Mereka semua melakukan bagian mereka. Hari-hari mereka semua sederhana tapi bahagia. Yu kecil, kamu harus mencoba keahlian pamanmu. Long Tian Xiao menuangkan anggur ke dalam cangkir Dong Ming Yu. Long Xiao Yu senang karena ini adalah satu-satunya anggur yang boleh dia minum, dan dia tidak sering meminumnya. Kakak kecil, ada apa? Long Xiao Yu tiba-tiba menyadari bahwa Dong Ming Yu sedang menangis. Aku, aku baik-baik saja. Terima kasih, Dong Ming Yu tidak pernah merasakan kehangatan sebuah keluarga. Dalam ingatannya, ayah dan ibunya bahkan tidak pernah tersenyum padanya. Mereka hanya mengkritiknya dengan keras ketika dia gagal memenuhi harapan mereka. Ada juga cambuk es. Sedikit saja mengendur selama pelatihannya akan mengakibatkan cambuk ibunya membelah kulitnya. Adapun ayahnya, dia tidak ingat dia pernah berbicara dengannya. Sepertinya mereka tidak melihatnya sebagai seorang anak tetapi sebagai alat. Atau mungkin dia hanyalah sebuah chip untuk meningkatkan nasib mereka dengan dewa pembunuh. Awalnya, Dong Ming Yu ini aneh. Itu karena seluruh blood kill hole seperti ini. Tidak ada emosi untuk dibicarakan. Namun, setelah bertemu Long Chen, hidupnya mulai berubah. Untuk pertama kalinya, dia melihat seseorang yang bisa mengasihani musuh yang menyakiti mereka, seseorang yang menahan rasa sakit karena ditikam di hati namun menolak untuk membunuh si penusuk. Kemudian, dia secara bertahap melakukan kontak dengan seluruh dunia dan mengetahui bahwa tidak semua orang adalah pembunuh yang tidak berperasaan. Tidak semua orang tua bersikap dingin kepada anak-anak mereka. Namun, meski begitu, emosi itu adalah hal yang jauh baginya. Satu-satunya orang yang dia percayai di dunia ini adalah Long Chen. Hari ini, dia mengalami kedekatan ini, kepercayaan tanpa syarat dari orang lain. Dia, yang sudah lama lupa bagaimana rasanya air mata menyentuh matanya, sekali lagi mengalaminya, tetapi ranah mentalnya benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Long Tian Xiao dan Nyonya Long bertukar pandang, tidak tahu mengapa Dong Ming Yu tiba-tiba mulai menangis. Ini baru permulaan. Anda akan menyadari bahwa dunia ini memiliki banyak hal yang dapat menggerakkan Anda. Anda akan menemukan lebih banyak hal untuk dicintai di dunia ini, kata Long Chen menghibur. Meskipun Long Chen tidak pernah menjadi seorang pembunuh, dia telah sangat mengalami cara tanpa emosi para pembunuh dalam memandang kehidupan. Itu adalah semacam pencucian otak ekstrim yang menghapus emosi mereka. Blood Kill Hall mengangkat setiap orang menjadi alat pembunuh. Dong Ming Yu selalu menekan perasaan membenci hidupnya saat ini atau merindukan kehidupan yang berbeda. Hari ini, penindasan itu dicabut. Dong Ming Yu tersenyum kecil mendengar kata-katanya. Meskipun penampilannya masih sangat muda, dia cantik. Setelah makan, Dong Ming Yu secara bertahap menjadi terbiasa dengan suasana ini. Meskipun belum mencapai titik di mana dia tersenyum dan berbicara, setidaknya, dia tidak begitu tegang lagi. Nyonya Long benar-benar merasa bahwa Dong Ming Yu sedikit emosional karena dia pasti pernah menderita sebelumnya. Oleh karena itu, dia mulai merawatnya. Di sisi lain, Long Tian Xiao melihat beberapa petunjuk dan tidak menghakiminya atau melakukan apapun. Dia hanya fokus minum dengan putranya. Apa yang Long Chen tidak duga adalah bahwa ayahnya akan memiliki bakat mengejutkan dalam membuat anggur. Karena di dalam anggur ini tidak kalah dengan para murid istana Dewa Anggur. Ketika dia memikirkannya, dia mengira itu bisa dimengerti. Murid-murid istana Dewa Anggur memiliki kehidupan masa lalu mereka sendiri. Anggur yang mereka buat mengungkapkan masa lalu itu. Long Tian Xiao pernah menjadi markis yang sangat dihormati yang memimpin pasukan kekaisaran dan melindungi rakyat. Dia juga pernah menjalani kehidupan yang mulia. Sekarang, dia telah melepaskan armornya dan kembali menjadi orang biasa. Semua yang dia alami telah membawanya ke alam mental yang tinggi. Jika bukan karena bakat alaminya yang terbatas, dengan kemampuan pemahaman seperti itu, dia mungkin telah membuat kemajuan yang mengejutkan dalam kultivasi. Setelah dia memiliki kesempatan untuk membenamkan dirinya di Istana Dewa Anggur, seni pembuatan anggurnya berkembang pesat. Long Chen berpikir kembali ke masa lalu. Mungkin ini semua takdir. Sejak hari Long Tian Xiao menerima Long Chen dan membesarkannya sebagai anaknya sendiri, dia dan istrinya telah ditakdirkan untuk terlibat oleh Long Chen. Karena Long Chen, mereka berdua terpaksa meninggalkan rumah mereka dan semua keluarga yang mereka miliki. Mereka telah berkorban banyak, melihat mereka bisa hidup bahagia di sini membawa kegembiraan dan kelegaan Long Chen. Itu adalah makanan yang sederhana, tetapi sangat manis bagi Dong Mingyu. Setelah minum, Long Xiao Yu segera ingin membawa adik perempuannya yang baru ke Istana Kekaisaran untuk melihat lentera dekoratif. Namun, saran ini langsung ditolak oleh nyonya Long, alasannya adalah Long Xiao Yu tidak melakukan sedikitpun pekerjaan rumahnya hari ini. Yang dia pikirkan hanyalah bermain. Bu, dia bisa ketinggalan setengah hari dalam pekerjaan rumahnya. Kami punya tamu. Xiao Yu seperti tuan rumah, dan memperlakukan tamu dengan baik sebagai tuan rumah adalah hal yang tepat untuk orang yang sopan. Long Chen tersenyum. Baik, tapi ingat untuk menebusnya, kata Nyonya Long. Sebenarnya, Nyonya Long tidak akan benar-benar menolak. Dia hanya ingin membuat Long Xiao Yu ketakutan dan mengingatkannya pada pekerjaan rumahnya. Seorang anak nakal tidak bisa diberi kebebasan. He he, kakak adalah yang terbaik. Kakak perempuan kecil, ayo pergi. Eh iya, aku hampir lupa. Bu, bolehkah saya punya uang untuk membeli permen untuk adik perempuan? Jejak air mata kebencian di mata Long Xiao Yu telah menghilang tanpa jejak. Dia mengulurkan tangan ke kanak-kanakannya pada Nyonya Long. Nyonya Long memelototi Long Xiao Yu di antara tawa dan air mata. Anak ini berubah dari menangis menjadi tertawa dalam sekejap. Setelah itu, Nyonya Long memberinya dua koin emas dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa membeli apapun yang dia suka. Di Grencia, rakyat jelata menggunakan mata uang biasa. Kedua koin emas ini adalah jumlah yang signifikan bagi rakyat jelata biasa. Meskipun Nyonya Long tidak kekurangan uang, dia tidak ingin Long Xiao Yu menjadi berhak. Bahkan jika dia seorang gadis kecil, mereka harus memiliki kemandirian. Itulah sebabnya Nyonya Long meminta bangsawan Grencia untuk memperlakukan Long Xiao Yu sebagai anak biasa dan tidak membiarkannya merasa lebih tinggi dari yang lain. Kasus terburuk adalah jika dia mengenakan hadiah mewah dan mewah. Long Xiao Yu memeluk ibunya dan memberinya ciuman. Dia kemudian berlari keluar sambil memegang tangan Dong Ming Yu. Tawanya terdengar dari jalan, membuat Long Chen tersenyum. Kedatangan Long Xiao Yu telah membawa banyak kegembiraan bagi keluarganya. Long Chen ingin berterima kasih kepada Long Xiao Yu karena telah memberi keluarganya rasa kelengkapan dan kegembiraan. Aku akan memberitahu pengawal kekaisaran untuk menjaga keselamatan mereka, kata Long Tian Xiao. Meskipun Imam Besar tidak pernah menyebutkan apapun tentang kesulitan Long Chen ke Long Tian Xiao, sejak penculikan mereka di Wastelen Timur, Long Tian Xiao menjadi sangat berhati-hati agar tidak ada dari mereka yang digunakan sebagai sandera melawan Long Chen. Siapa takut? Dengan hadiahnya, tidak ada yang bisa mengancam keselamatan mereka, kata Long Chen. Lelucon macam apa itu? Dengan hadirnya pembunuh nomor satu di benua surga bela diri, keselamatan bukanlah masalah. Ayahnya sebenarnya memperlakukan Dong Ming Yu sebagai anak biasa tanpa menyadari bahwa dia adalah eksistensi yang menakutkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak bisa disalahkan pada Long Tian Xiao. Wajah Dong Ming Yu cukup polos, terlihat seperti gadis yang lembut. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa dia bisa membunuh bahkan tanpa berkedip. Bahkan ketika dia telah mengungkapkan wajahnya di depan dunia Yin Yang, orang-orang masih tidak berani mempercayai mata mereka. Setelah mengobrol dengan orang tuanya sebentar, Long Chen mengetahui bahwa ibunya selalu tidak puas dengan betapa nakalnya Long Xiao Yu dan bagaimana dia tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan benar. Long Tian Xiao selalu menjadi sosok yang stabil, tetapi setelah Long Xiao Yu lahir, mereka berdua terus-menerus mengalami sakit kepala karena betapa nakalnya dia. Meskipun Long Chen juga nakal, itu tidak terlalu berlebihan. Long Chen tersenyum. Xiao Yu sama sepertiku. Satu-satunya alasan saya tidak begitu nakal adalah karena saya tidak memenuhi syarat. Ketika dia masih kecil, keluarga Long telah dilemparkan ke dalam situasi yang kacau. Dia telah dipaksa untuk menjadi anak yang baik untuk menghindari menyebabkan lebih banyak masalah bagi keluarganya. Tapi sekarang, Long Xiao Yu dapat menyebabkan masalah sebanyak yang dia inginkan. Dengan Istana Dewa Anggur sebagai dukungan, tidak perlu menekan sifat kekanak-kanakannya. Long Chen bahkan curiga bahwa karakternya mungkin tidak dipengaruhi oleh ingatan Pil Soverein, tetapi karena betapa kerasnya dia menekan dirinya sendiri sebagai seorang anak. Setelah berbicara dengan orang tuanya, Long Chen berdiri dan pergi ke kediaman Imam Besar. Dia merasa bahwa Hai Prius ingin memberitahunya sesuatu sebelumnya, tetapi tidak memiliki kesempatan yang baik untuk mengatakannya. Bab 2209 Balap Roh Abadi Ayo, duduk. Ayo, duduk. Ketika Long Chen tiba, Imam Besar telah menyiapkan anggur. Di Istana Dewa Anggur, harus ada anggur untuk menjamu tamu. Itu seperti teh di seluruh dunia. Long Chen duduk. Hai Prius, sepertinya kamu punya beberapa saran untuk si kecil ini sebelumnya. Hai Prius tersenyum dan menjabat tangannya. Saya tidak akan menyebutnya sebagai nasihat. Ada beberapa hal yang harus saya informasikan kepada Anda. Dengan hadirnya wanita muda dari Aula Pembunuh Darah, tidak nyaman bagiku untuk mengatakan apapun, jadi aku meninggalkannya sampai sekarang. Ini berkaitan dengan bagaimana Anda harus mengekstrak benih surgawi. Anda bisa mengujinya sendiri. Hai Prius menyerahkan Long Chen sepotong kulit binatang, tetapi sebelum Long Chen bisa membacanya, Hai Prius melanjutkan, tahukah Anda? Tepat ketika Anda meninggalkan medan perang, For Divines Writ turun. Petik 2. Tulisan 4 Dewa. Apa itu? Tanya Long Chen. The For Divines Writ adalah simbol komunikasi keluarga divine. Menghitung kali ini, itu hanya muncul tiga kali sepanjang sejarah, kata Imam Besar. Keluarga surgawi, seperti dalam keluarga semua Dewa. Long Chen melompat kaget. Imam Besar menggelengkan kepalanya. Tidak, keluarga Dewa tidak ada hubungannya dengan Dewa. Aspek surgawi hanyalah cara hormat untuk merujuk pada posisi mereka. Petik 2. Baru saat itulah Long Chen merasa sedikit lebih baik. Jika ada seluruh keluarga Dewa, maka mereka pasti akan melebihi pemahamannya saat ini. Imam Besar melanjutkan, keluarga Dewa sebenarnya adalah ras yang sangat kuno yang disebut ras roh abadi. Dikatakan bahwa mereka telah melestarikan garis keturunan ras manusia yang paling murni dan paling orisinal. Mereka memiliki bakat untuk membangkitkan darah roh mereka secara bawaan segera setelah mereka lahir. Mereka terlahir sebagai Empirins dengan garis keturunan yang terbangun. Seru Long Chen. Tidak, tidak semua dari mereka adalah Empirins. Mereka hanya dilahirkan dengan darah roh yang memungkinkan mereka untuk membangkitkan manifestasi mereka. Yang lain harus membangkitkan manifestasi mereka selangkah demi selangkah, dan mereka menggaris keturunan mereka pada akhirnya untuk membentuk resonansi dengan manifestasi mereka. Di dunia kultifasi, ada sesuatu yang disebut esensi dan fungsi. Manifestasinya adalah fungsi, sedangkan darah roh adalah esensi. Hanya sekali Anda memiliki esensi, Anda dapat memiliki fungsi. Tetapi bagi kebanyakan dari kita, kita harus menggunakan fungsi untuk membangunkan esensi kita secara perlahan. Itu karena garis keturunan kita tidak lagi murni. Tetapi orang-orang ras roh imemorial memiliki darah roh mereka secara alami terbangun. Selama mereka tidak malas, setidaknya setengah dari mereka akhirnya menjadi empirins dengan manifestasi yang terbangun. Petik 2. Mereka sekuat itu. Ini adalah pertama kalinya Long Chen mendengar keberadaan yang begitu menakutkan di benua surga bela diri. Bukankah ini terlalu berlebihan? Yang lain harus berkultifasi dengan nyawa mereka dipertaruhkan, sedangkan bagi mereka, selama mereka tidak malas, mereka bisa mencapai level yang sama. Long Chen, apakah Anda tahu prasyarat untuk menjadi penguasa? Tanya Imam Besar. Long Chen menggelengkan kepalanya. Darah roh adalah pemandu, akar roh adalah benih, dan tulang roh adalah fondasinya. Ketika ketiganya bersama-sama, Dao akan bermanifestasi di dalam tubuh dan menyebabkan surga mengakui mereka. Itu adalah penguasa, kata Imam Besar dalam-dalam. Saya tidak tertarik. Saya tidak punya semua itu. Long Chen mengangkat bahu. Meskipun dia sudah siap untuk itu, dia masih kesal. Dia awalnya memiliki persyaratan itu, tetapi mereka telah dicuri oleh seseorang. Bahkan sekarang, dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Imam Besar mengangguk. Darah roh hanyalah persyaratan dan panduan paling sederhana. Masalah sebenarnya adalah spirit root dan spirit bone. Itu juga sering disebut tulang akar oleh orang lain. Akar roh adalah sesuatu yang Anda ketahui. Itu dikategorikan ke dalam lima peringkat di benua surga Beladiri, yang terendah adalah perunggu dan yang tertinggi adalah emas ungu. Menjelang tahap kultivasi selanjutnya, akar roh sebagian besar diabaikan. Adapun tulang roh, itu tidak digunakan untuk menilai bakat seorang jenius. Kedua hal ini tidak banyak berguna sebelum darah roh terbangun. Tetapi setelah itu, itu dapat memelihara akar roh dan tulang roh, membuka jalan seorang ahli sejati. Namun, ras roh imemorial lahir dengan darah roh mereka terbangun. Mereka dilahirkan dengan darah roh mereka memelihara akar roh dan tulang roh mereka. Jadi Anda harus mempersiapkan diri. Para ahli dari ras roh imemorial sangat kuat. Petik 2. Apa ras roh imemorial ini? Tanya Long Chen, masih bingung. Mengapa keluarga surgawi tiba-tiba muncul entah dari mana? Mereka disebut pelindung seluruh dunia. Mereka memiliki prestasi gemilang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah era kegelapan pertama turun, mereka terluka parah dan mundur untuk menjaga diri mereka sendiri. Pada saat itu, sama seperti kekuatan benua itu hancur berantakan dan tersebar, sama seperti sekte yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan seluruh benua juga berada di ambang kehancuran, penguasa generasi pertama, Yun Sang, bangkit. Dia menyatukan ras di benua itu dan memaksa mundur para penyerbu, memberi benua surga bela diri kesempatan untuk pulih. Soverein Yun Sang adalah soverein pertama, dan satu-satunya yang tiba-tiba melonjak melawan kesulitan semacam itu. Dia adalah satu-satunya penguasa yang tidak mengalami letusan Aliran Ki. Setelah itu, keluarga surgawi terdiam selama bertahun-tahun. Era kekuasaan mereka diakhiri oleh era kegelapan pertama. Setelah itu datanglah waktu dari lima penguasa. Keluarga dewa juga muncul pada saat itu untuk membantu penguasa, tetapi cahaya mereka dikalahkan oleh penguasa. Terakhir kali keluarga surgawi muncul di benua itu adalah era gelap 43 ribu tahun yang lalu. Era kegelapan sejak saat itu tidak terlalu besar cakupannya, tetapi keluarga dewalah yang memungkinkan benua melewati kesengsaraan itu. Begitulah nama mereka sekali lagi bergema di seluruh benua, tetapi sejak itu, mereka diam. Bagi mereka untuk keluar sekarang sementara masih belum ada kandidat yang jelas untuk penguasa berikutnya menunjukkan bahwa keluarga dewa mungkin memimpin pertempuran yang akan datang di era kegelapan. Saya menjelaskan ini kepada Anda agar Anda memahami apa itu keluarga surgawi. Jika cahaya Anda terlalu terang, Anda akan menarik perhatian mereka. Keluarga dewa juga muncul pada saat itu untuk membantu penguasa, tetapi cahaya mereka di kalahkan oleh penguasa. Terakhir kali keluarga surgawi muncul di benua itu adalah era gelap 43.000 tahun yang lalu. Era kegelapan sejak saat itu tidak terlalu besar cakupannya, tetapi keluarga dewalah yang memungkinkan benua melewati kesengsaraan itu. Begitulah nama mereka sekali lagi bergema di seluruh benua, tetapi sejak itu, mereka diam. Bagi mereka untuk keluar sekarang sementara masih belum ada kandidat yang jelas untuk penguasa berikutnya menunjukkan bahwa keluarga dewa mungkin memimpin pertempuran yang akan datang di era kegelapan. Saya menjelaskan ini kepada Anda agar Anda memahami apa itu keluarga surgawi. Jika cahaya Anda terlalu terang, Anda akan menarik perhatian mereka. Keluarga dewa juga muncul pada saat itu untuk membantu penguasa, tetapi cahaya mereka di kalahkan oleh penguasa. Terakhir kali keluarga surgawi muncul di benua itu adalah era gelap 43.000 tahun yang lalu. Era kegelapan sejak saat itu tidak terlalu besar cakupannya, tetapi keluarga dewalah yang memungkinkan benua melewati kesengsaraan itu. Begitulah nama mereka sekali lagi bergema di seluruh benua, tetapi sejak itu, mereka diam. Bagi mereka untuk keluar sekarang sementara masih belum ada kandidat yang jelas untuk penguasa berikutnya menunjukkan bahwa keluarga dewa mungkin memimpin pertempuran yang akan datang di era kegelapan. Saya menjelaskan ini kepada Anda agar Anda memahami apa itu keluarga surgawi. Jika cahaya Anda terlalu terang, Anda akan menarik perhatian mereka. Terakhir kali keluarga surgawi muncul di benua itu adalah era gelap 43.000 tahun yang lalu. Era kegelapan sejak saat itu tidak terlalu besar cakupannya, tetapi keluarga dewa lah yang memungkinkan benua melewati kesengsaraan itu. Begitulah nama mereka sekali lagi bergema di seluruh benua, tetapi sejak itu, mereka diam. Bagi mereka untuk keluar sekarang sementara masih belum ada kandidat yang jelas untuk penguasa berikutnya menunjukkan bahwa keluarga dewa mungkin memimpin pertempuran yang akan datang di era kegelapan. Saya menjelaskan ini kepada Anda agar Anda memahami apa itu keluarga surgawi. Jika cahaya Anda terlalu terang, Anda akan menarik perhatian mereka. Terakhir kali keluarga surgawi muncul di benua itu adalah era gelap 43.000 tahun yang lalu. Era kegelapan sejak saat itu tidak terlalu besar cakupannya, tetapi keluarga dewa lah yang memungkinkan benua melewati kesengsaraan itu. Begitulah nama mereka sekali lagi bergema di seluruh benua, tetapi sejak itu, mereka diam. Bagi mereka untuk keluar sekarang sementara masih belum ada kandidat yang jelas untuk penguasa berikutnya menunjukkan bahwa keluarga dewa mungkin memimpin pertempuran yang akan datang di era kegelapan. Saya menjelaskan ini kepada Anda agar Anda memahami apa itu keluarga surgawi. Jika cahaya Anda terlalu terang, Anda akan menarik perhatian mereka. Tapi itu adalah keluarga surgawi yang memungkinkan benua untuk melewati kesengsaraan itu. Begitulah nama mereka sekali lagi bergema di seluruh benua, tetapi sejak itu, mereka diam. Bagi mereka untuk keluar sekarang sementara masih belum ada kandidat yang jelas untuk penguasa berikutnya menunjukkan bahwa keluarga dewa mungkin memimpin pertempuran yang akan datang di era kegelapan. Saya menjelaskan ini kepada Anda agar Anda memahami apa itu keluarga surgawi. Jika cahaya Anda terlalu terang, Anda akan menarik perhatian mereka. Tapi itu adalah keluarga surgawi yang memungkinkan benua untuk melewati kesengsaraan itu. Begitulah nama mereka sekali lagi bergema di seluruh benua, tetapi sejak itu, mereka diam. Bagi mereka untuk keluar sekarang sementara masih belum ada kandidat yang jelas untuk penguasa berikutnya menunjukkan bahwa keluarga dewa mungkin memimpin pertempuran yang akan datang di era kegelapan. Saya menjelaskan ini kepada Anda agar Anda memahami apa itu keluarga surgawi. Jika cahaya Anda terlalu terang, Anda akan menarik perhatian mereka. Bagi mereka untuk keluar sekarang sementara masih belum ada kandidat yang jelas untuk penguasa berikutnya menunjukkan bahwa keluarga dewa mungkin memimpin pertempuran yang akan datang di era kegelapan. Saya menjelaskan ini kepada Anda agar Anda memahami apa itu keluarga surgawi. Jika cahaya Anda terlalu terang, Anda akan menarik perhatian mereka. Bagi mereka untuk keluar sekarang sementara masih belum ada kandidat yang jelas untuk penguasa berikutnya menunjukkan bahwa keluarga dewa mungkin memimpin pertempuran yang akan datang di era kegelapan. Saya menjelaskan ini kepada Anda agar Anda memahami apa itu keluarga surgawi. Jika cahaya Anda terlalu terang, Anda akan menarik perhatian mereka. Longchen terdiam sesaat. Mereka ingin memimpin pertempuran yang akan datang. Sejujurnya, saya menantikan itu. Saya tidak pernah ingin menonjol. Jika mereka memiliki kekuatan, maka saya berharap mereka menggunakannya dengan baik. Jika mereka perlu bekerja sama dengan saya, karena mereka adalah bagian dari benua surga bela diri, kita secara alami dapat bekerja sama untuk benua tersebut. Tapi jika mereka mulai mempermainkanku, maka maaf, aku tidak peduli apakah mereka keluarga dewa atau keluarga hantu. Longchen tahu bahwa imam besar mengacu pada fakta bahwa ketika keluarga surgawi datang untuk memimpin pertempuran di masa depan, kekuatan benua akan dipaksa untuk mendengarkan pengaturan mereka. Longchen tidak pernah pandai mendengarkan perintah orang lain. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan Dragon Blood Legion, keluarga dewa pasti tidak akan bisa mengabaikan mereka. Ketika saatnya tiba, jika perintah keluarga surgawi berbeda dari keinginan Longchen, konflik tidak akan terhindarkan. Arti Longchen juga jelas. Jika keluarga dewa begitu menakjubkan, maka mereka bisa menyelamatkan dunia ini. Dragon Blood Legion akan membantu mereka, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka memiliki wewenang untuk memerintahkan Dragon Blood Legion berkeliling. Selain itu, saya punya berita buruk lainnya. Apakah kamu ingat di scene yang kamu bunuh? Tanya Imam Besar. Saya ingat dia, orang itu dibesarkan menjadi idiot. Aku tidak bisa melupakannya bahkan jika aku mau. Apa? Ada masalah. Kesan Longchen tentang si idiot itu masih kuat di benaknya. Pada saat itu, ibunya bahkan mengancam Longchen, mengatakan bahwa di scene masih anak-anak. Itulah sebabnya Longchen membiarkannya pergi dengan mudah dan memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi. Masalahnya bukan pada dia tapi ibunya. Saya telah mendengar bahwa dia berasal dari salah satu keluarga surgawi, kata Imam Besar. Bagaimana bisa? Bukankah Anda mengatakan bahwa keluarga surgawi telah pergi dari benua selama ribuan tahun. Keluarga Dewa benar-benar telah pergi, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa mereka terisolasi dari dunia. Tidakkah menurut Anda aneh bagaimana di Long bisa dicemoh, dihina, dan dikutup di depan umum oleh istrinya dengan dia hanya bisa menerimanya secara diam-diam? Ada juga fakta bahwa gerbang Mo sangat kuat pada masa itu. Dengan sepasang sage, tepat ketika mereka akan mencapai era yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka dihancurkan dalam semalam. Beberapa hal tidak bisa dikatakan, tetapi jika Anda memikirkannya, bukan tidak mungkin untuk memperhatikan jawabannya, kata Hai Priyes dalam-dalam. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dengan kata lain, keluarga ditelah didukung oleh keluarga Dewa. Adapun gerbang Mo, itu telah dihancurkan justru karena keluarga surgawi. Long Chen tiba-tiba mengerti mengapa ketika dia bertanya kepada Monian apakah dia ingin merebut kembali aliansi keluarga kuno untuk gerbang Mo, Monian selalu menggelengkan kepalanya. Long Chen selalu berpikir itu hanya karena Monian terlalu malas dan menyukai kebebasannya, tetapi dalam kenyataannya, dia pasti tahu bahwa keluarga surgawi terkait dengan penghancuran klannya. Musuh-musuhnya terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam kepada mereka. Apa yang keluarga Dewa pikirkan? Jika mereka adalah pelindung benua, mereka harus bertarung secara terbuka dan terhormat. Mengapa mereka melakukan sesuatu yang begitu kecil dalam kegelapan? Mengapa mereka ikut campur dalam permusuhan pribadi di antara keluarga? Apakah itu hanya untuk mengendalikan aliansi keluarga kuno? Apa tujuan mereka dalam hal itu? Imam Besar sebenarnya tidak banyak bicara tentang masalah ini, tetapi itu sudah cukup untuk meningkatkan kewaspadaan Long Chen. Perairan benua surga bela diri benar-benar dalam, sangat dalam. Jika aliansi keluarga kuno memiliki pendukung rahasia yang begitu kuat, lalu bagaimana dengan kekuatan lain di benua itu? Binatang suan, lembah pil. Tatapan Long Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Tidak peduli seberapa rumit struktur kekuatan benua itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika seseorang memprovokasi dia, dia akan membunuh mereka. Itu saja. Setelah Long Chen meninggalkan kediaman Imam Besar, dia menemukan bahwa Long Xiaoyu dan Dong Mingyu belum kembali. Hari ini sebenarnya adalah festival Lentera Grencia, perayaan terbesar bagi rakyat jelata. Seluruh ibu kota diterangi lentera berwarna-warni yang indah, sementara banyak pria dan wanita muda keluar bermain sampai matahari terbit. Dengan tetap terjaga saat fajar menyingsing, itu melambangkan berkah keberuntungan. Melihat Long Chen kembali, Nyonya Long mengenakan shal biru di lehernya. Bu, ini tidak dingin. Mengapa saya harus memakai shal? Dengan konstitusi saya saat ini, bahkan tidak mungkin bagi saya untuk kedinginan, kata Long Chen sambil tertawa. Pakai saja. Shal ini sebenarnya untuk Xiaoyu, tapi aku sudah lama tidak mengenakan shal padamu. Saya ingin mencoba menemukan perasaan lama itu lagi. Nyonya Long dengan hati-hati membungkus shal di leher Long Chen. Dia kemudian merapikan rambutnya dan mengangguk. Baru kemudian dia membiarkannya pergi. Ketika Long Chen berjalan keluar, dia melihat punggung Long Tian Xiao menghadapnya, bahunya bergetar, kemungkinan besar karena tawa. Long Chen juga tertawa. Meninggalkan Istana Dewa Anggur, Long Chen pergi ke Istana Kekaisaran. Akibatnya, dia hampir tidak mendapatkan apa-apa sebelum dua wanita muda yang berpegangan tangan melihat Long Chen. Mata mereka berbinar dan mereka berjalan ke arahnya. Bab 2210 ditipu. Long Chen terkejut karena dia tidak mengenal kedua orang ini. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat orang lain. Mereka berdua pasti datang ke arahnya. Wanita. Long Chen hendak berbicara ketika salah satu dari mereka menempelkan bola kapas kecil ke shalnya. Bola kapas itu berwarna merah muda, melambangkan hati. Ada beberapa duri kecil yang menempel di shalnya. Jika dia merobeknya, itu akan merobek beberapa helai dari shalnya. Ini. Long Chen tersesat. Kedua wanita ini terlihat seperti wanita yang pantas, tetapi mereka sebenarnya suka dipusingkan dengan orang-orang seperti ini. Sebelum dia bisa selesai berbicara, yang lain juga menempelkan bola kapas ke shalnya. Setelah selesai, kedua wanita itu tersipu dan lari, hanya menyisakan tawa mereka yang bergemerincing. Sepertinya ada yang salah. Long Chen tiba-tiba memikirkan tawa ayahnya saat dia berjalan keluar, serta tindakan ibunya yang agak aneh. Sepertinya dia telah ditipu. Melanjutkan perjalanannya, Long Chen tiba-tiba melihat sekelompok pria mengenakan jubah putih dan pita sarjana di kepala mereka. Mereka membawa kipas kertas putih. Mereka terhuyung-huyung, tampaknya mabuk. Berdasarkan pakaian mereka, mereka adalah sarjana dari beberapa akademi, dan basis kultivasi mereka juga tidak buruk. Pada usia yang begitu muda, mereka telah mencapai ranah penempaan yayasan. Namun, dengan cara mereka menyombongkan diri, Long Chen merasa bahwa mereka setidaknya harus berada di alam Netter Passage untuk memiliki kesombongan seperti itu. Mereka terhuyung-huyung dari sisi ke sisi seperti kepiting seolah-olah jalan raksasa ini tidak cukup untuk mereka berdelapan. Long Chen juga melihat shawl di leher mereka, dan warnanya sama dengan miliknya. Dia langsung mengerti bahwa shawl biru ini mewakili sesuatu. Selain itu, shawl orang-orang itu juga memiliki banyak bola kapas, dengan yang paling sedikit hanya memiliki tujuh dan yang paling banyak memiliki lebih dari sepuluh. Orang-orang itu melihat Long Chen dan shawlnya dan langsung menjadi jijik. Mereka mulai berjalan langsung ke arahnya. Mereka ingin menabraku. Long Chen terdiam. Dia tidak peduli, jadi dia keluar dari jalan. Tetapi kelompok itu menjadi semakin tak tertahankan. Huff, dia bahkan tidak berani mengungkapkan plat identitasnya. Dia juga tidak memiliki status atau udik desa dari luar, Cibir salah satu. Baru pada saat itulah Long Chen memperhatikan lempengan batu di pinggang mereka yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari rumah Chen di Kiawan, Grencia. Itu adalah akademi tingkat tinggi di Grencia di mana budaya dan seni bela diri diajarkan. Orang-orang di dalamnya semuanya berbakat, dan banyak yang akan menjadi pejabat di pemerintahan di masa depan. Tentu saja, beberapa orang hanya bergabung untuk mendapatkan status itu. Beberapa keluarga kaya akan mengirim anak-anak mereka ke sana hanya untuk memenangkan beberapa wajah. Long Chen telah mendengar tentang tempat ini, dan dia tahu bahwa meskipun mereka juga melakukan seni bela diri, aspek cendekiawan lah yang menjadi fokusnya. Pada saat yang sama ketika dia membaca Grencia Scholar Mansion di piring batu giok mereka, dia juga melihat karakter luar kecil tertulis di atasnya, yang berarti bahwa mereka bahkan bukan siswa terbaik di akademi. Long Chen tersenyum. Meremehkan orang lain untuk membuat diri Anda terlihat lebih kuat hanyalah tampilan dari mereka yang merasa rendah diri. Mengapa repot-repot berbicara dengan mereka? Di dalam Grencia, Long Chen memiliki lapisan kekuatan spiritual yang menutupi wajahnya untuk memastikan bahwa orang lain tidak dapat mengenalinya. Bagaimanapun, dia pernah menjadi pelindung nasional yang perkasa, begitu banyak orang di dalam ibu kota mengenalinya. Dengan menutupi wajahnya dan tidak mengungkapkan plat identitasnya, orang-orang ini berasumsi bahwa status Long Chen sangat rendah sehingga dia malu untuk mengungkapkannya. Long Chen melanjutkan dan melihat pria lain dengan shawl yang tidak menunjukkan plat identitasnya. Namun, pria itu tampak putus asa. pakaiannya baru, tetapi Long Chen melihat bagian dalam lengan bajunya sudah usang. Jelas, dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak bisa membeli satu set pakaian baru dan terpaksa hanya membeli jubah luar, sementara jubah dalamnya masih rusak karena digunakan. Saudaraku, mengapa kamu menghela nafas? Long Chen mengambil inisiatif untuk menyapanya. Tuan, Anda, pria itu terkejut dan buru-buru mencoba untuk membungkuk. Apa Tuan? Kami berdua sama. Mari kita berbagi kesengsaraan kita. Long Chen melambaikan tangannya dan memasang ekspresi pahit. Tuan pasti bercanda. Anda sudah memiliki dua wanita yang bersedia menyanyikan lagu hati mereka dan Anda tidak puas. Pria yang putus asa itu menggelengkan kepalanya. Saya melihat beberapa orang dengan sepuluh masing-masing baru saja lewat. Aku hampir mati karena iri dan mencoba merebut mereka. Jadi katakan padaku, bola kapas ini. Mereka adalah permata hati, koreksi pria itu. Benar? Permata hati ini? Apa cerita di baliknya? Saya harap Anda tidak akan menertawakan saya, tetapi saya tidak banyak belajar. Saya merasa orang terpelajar seperti Anda dapat menyederhanakannya untuk saya, kata Long Chen sambil tersenyum. Pria sedih itu menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Apa gunanya membaca seratus buku yang tidak berguna? Tidak peduli berapa banyak saya membaca, apa gunanya? Hati orang-orang semua pamer. Maaf karena tidak sopan, saya seharusnya tidak mengeluh. Permata hati menjadi populer selama masa Putri Siayin selama era Wu de Grencia. Putri Siayin sangat baik dan lincah. Suatu kali, dia menyelinap keluar dari istana untuk bermain dan secara tidak sengaja menabrak seseorang saat mereka melihat lentera di tepi sungai. Salah satu jepit rambutnya yang berbentuk hati tersangkut di shawl orang itu. Karena kait di jepit rambut, itu menempel kuat ke shawl orang itu. Mereka menghabiskan waktu lama sebelum berhasil melepaskan jepit rambut tanpa merusak shawl. Setelah bekerja sama dalam hal itu, mereka benar-benar menjadi ramah dan terus bertemu. Tapi nanti, hubungan mereka ditemukan oleh istana kekaisaran, dan pada saat itu, aturan keluarga kekaisaran adalah bahwa para putri tidak boleh menikahi rakyat jelata. Orang yang dia tabrak kemudian masuk militer, dan hanya dalam waktu sepuluh tahun, berubah dari prajurit biasa menjadi jenderal melalui prestasinya. Namun, selama pertempuran sengit melawan orang barbar, dia tertembak di matanya. Merasa bahwa dia tidak lagi cocok untuk sang putri, dia diam-diam pergi. Namun, saat dia meninggalkan tentara, sang putri berlari, membawa seluruh maharnya. Pada akhirnya, mereka menikah. kisah di antara mereka beredar di seluruh rakyat jelata, dan kemudian, menjadi kebiasaan bagi pria dan wanita muda yang belum menikah untuk menggoda selama festival lentera. Para pria akan memakai shawl, sementara para wanita akan menempatkan permata hati mereka pada shawl pria yang mereka sukai. Permata hati sebenarnya adalah gembok kecil yang bisa dibuka tanpa kunci. Di dalamnya ada secari kertas dengan informasi gadis itu di atasnya. Jika kamu merasa ada ikatan antara kamu dan dia, kamu dapat menggunakan informasi itu untuk memulai hubungan dengannya. Pria itu menghela napas dalam-dalam. Sepertinya dia telah mencari belahan jiwa dongeng itu, tetapi dia tidak menemukannya. Long Chen memutar matanya. Tidak heran ayahnya tertawa, jadi Long Chen telah ditipu untuk berkencan. Ini membuat Long Chen memikirkan festival lentera Phoenix Cry Empire. Setelah pergi selama bertahun-tahun, dia akhirnya mengalami kebiasaan serupa di sini. Pada saat itu, Si Feng, Yu yang gemuk, Si Hou, dan dia semuanya adalah teman. Mengingatnya, Long Chen merasa seperti baru kemarin. Apa yang kamu keluhkan? Sebagai seorang pria, Anda harus berdiri tegak. Apa? Kamu tidak tahan. Apakah Anda ingin mencari kematian untuk mengakhiri semuanya? Bibir Long Chen melengkung. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Seberapa kuat kekuatan spiritual Long Chen? Dia dengan mudah membaca fluk situasi spiritual orang itu. Orang ini sudah bosan hidup dan memikirkan kematian. Berbicara. Jika Anda memiliki masalah, mungkin saya dapat membantu Anda sekali, kata Long Chen. Aku. Aku disakiti oleh orang lain. Mereka menghancurkan sertifikat penerimaan saya, jadi saya tidak dapat memasuki rumah Cendekia Grencia. Saya tidak punya cara untuk memperbaiki kesalahan ini. Saya menghabiskan koin terakhir saya untuk membeli jubah baru untuk melihat apakah saya dapat menemukan seseorang yang memiliki perasaan baik sedikitpun terhadap saya sebelum meninggal. Dengan begitu, aku bisa mati tanpa penyesalan. Tapi, aku bahkan tidak menemukannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika saya tidak mengatakan bahwa saya akan membantu Anda, saya benar-benar tidak akan membantu orang seperti Anda. Daripada memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah Anda, Anda ingin menggunakan kematian untuk menghindarinya. Tidak berguna adalah kata yang tepat untuk orang sepertimu. Jangan bilang bahwa Anda bekerja keras, bahwa keberuntungan Anda buruk, bahwa orang-orang itu jahat. Selama Anda hidup di dunia ini, tidak ada yang mudah. Ingatlah ini jika kamu merasa hidup ini mudah, maka pasti ada orang yang memikul beban hidupmu untukmu. Jika Anda mengandalkan gunung, gunung itu akan runtuh suatu hari nanti. Jika Anda mengandalkan ayah Anda, ayah Anda akan menua suatu hari nanti. Jika Anda lemah, masalah akan menjadi kuat. Jika Anda kuat, masalah akan menjadi lemah. Dalam hidup, jika Anda ingin melewati gunung, buka jalan. Jika Anda ingin menyeberangi sungai, bangunlah jembatan. Ada banyak orang yang kurang beruntung dari Anda di dunia ini. Mereka tidak punya waktu untuk mengeluh atau menangis karena mereka tidak bisa menghindari kenyataan ini. Mereka tahu bahwa mereka memiliki beban berat di pundak mereka, dan bahwa beban ini akan ditanggungkan kepada orang lain di samping mereka jika mereka mati, membuat hidup mereka semakin sulit. Orang tidak boleh terlalu egois. Tepat ketika Longchen menegur pria itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa orang telah datang, menatapnya dengan kaget. Mungkin Longchen terlalu pandai pamer, tetapi beberapa wanita menatapnya dengan penuh hormat seolah dia adalah seorang sarjana yang hebat. Tuan, saya mengerti. Pria itu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam ke arahnya dan berbalik untuk pergi. Hei, tunggu sebentar, saya punya tablet di sini. Ambillah, dan masalahmu akan mudah diselesaikan, teriak Longchen. Pria itu menoleh ke belakang dan tersenyum. Jika saya mengambil tablet Anda, saya mungkin dapat menyelesaikan masalah saya saat ini, tetapi tidak ada yang akan memberi saya tablet kedua ketika masalah berikutnya datang. Jadi saya akan menyelesaikan semuanya sendiri. Saya tidak akan melupakan kebaikan dari ajaran Anda, Tuan. Dia sekali lagi membungkuk ke arah Longchen dan pergi. Sepuluh tahun kemudian, seorang sarjana besar akan bangkit. Longchen menatap kosong untuk sementara waktu. Dia awalnya ingin membantunya, hanya untuk akhirnya memarahinya. Dia merasa telah bertindak terlalu jauh kali ini. Setelah kepergian orang itu, Longchen merasa aneh ditatap oleh begitu banyak orang. Dia meletakkan tabletnya dan pergi. Apakah kamu melihat tablet miliknya itu? Saya hanya melihat sebagian saja. Dikatakan pelindung nasional, tapi aku tidak melihat sisanya. Pelindung nasional, Jenderal Longchen. Pada saat mereka bereaksi, Longchen telah menghilang. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.